. Mendengar ini, Jiang Zengi berkata, terlepas dari apakah mereka bersama atau tidak, saya hanya dapat mengirimi mereka pesan sekarang. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kristal gambar itu. Melihat ini, Yan Wei sangat terkejut. Kamu bisa menghubungi mereka. Tentu saja. Kami semua berada di sisi Tuan Tuwakin sebelumnya. Terlebih lagi, Jiang Zengi tersenyum. Yan Wei terkejut, menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Lihat kepalaku, aku lupa segalanya saat aku cemas. Itu masuk akal. Jiang Zengi tersenyum dan mengaktifkan kristal gambar. Tetapi ada masalah yang tidak dapat saya pecahkan. Tuan Tuwakin itu misterius, apakah dia tidak tahu lokasi pagoda iblis? Yan Wei memandang Jiang Zengi dengan curiga. Saya tidak bisa berkata banyak, saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa ada beberapa hal yang Tuan Tuwakin tidak bisa campur tangan, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kata Jiang Zengi. Yan Wei menganggup dan bertanya, lalu ketika kita berada di pavilion Winmun, apakah kamu mengenaliku? Tentu saja. Karena aku sudah tahu kalau orang kepercayaan guru istana adalah kamu. Tetapi pada saat itu, saya tidak menyangka Anda akan mengirim pesan ke Kinfei Yang di pavilion Winmun. Aku juga berpikir karena Sima Kun secara pribadi mengirimmu ke pavilion Angin Bulan, kamu juga harus tahu bahwa pavilion Angin Bulan adalah artefak dewa, jadi aku tidak diam-diam mengingatkanmu. Tetapi saya tidak dapat menyangkal bahwa masalah ini memang karena kecerobohan saya dan hampir menyebabkan Anda mengalami kemalangan. Kata Jiang Zengi. Saudara Jiang, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Sebaliknya, aku merasa bersalah karena memaksamu berlutut di depanku di pavilion Winmun. Kata Yan Wei. Tidak apa-apa. Lagi pula, kamu tidak tahu identitasku. Lagi pula, aku juga berniat memerankan drama ini. Karena jika aku memberitahumu identitasku saat itu, kamu mungkin akan menyerahkan dirimu sendiri. Pada saat itu, jika kamu ditemukan oleh roh artefak, maka kita berdua akan tamat. Jiang Zengi tersenyum. Demi gambaran besarnya, Anda tidak ragu-ragu membiarkan diri Anda dianiaya. Saya mengagumi karakter saudara Jiang. Yan Wei menghela nafas, wajahnya penuh kekaguman. Jiang Zengi melambaikan tangannya dan berkata, apa yang saya lakukan hanyalah masalah kecil, tidak layak untuk disebutkan. Yan Wei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata, aku punya pertanyaan lain. Bagaimana kamu bisa menyelinap ke pulau naga iblis dan modu? Ini. Jiang Zengi menunjuk liontin giok di dadanya. Ini. Batu jiwa tersembunyi. Yan Wei kaget. Ya. Dengan batu jiwa tersembunyi ini, selama seseorang berhati-hati, menyelinap ke pulau naga iblis dan kota iblis tidak akan sulit. Selanjutnya, pada saat itu, kota iblis belum direbut oleh leluhur iblis. Letaknya di pulau naga iblis. Orang-orang di sini bisa masuk dan keluar dengan bebas. Kata Jiang Zengi. Jadi begitu. Yan Wei mengangguk. Weng. Dalam sekejap mata. Sosok ilusi tiba-tiba muncul. Itu adalah Luo Qingzu. Ayah. Ketika Luo Qingzu melihat Jiang Zengi, sedikit kegembiraan segera muncul di wajahnya. Namun, ketika dia melihat Yan Wei di samping, dia langsung tertegun dan kemudian bertanya dengan heran, mengapa kamu ada di sini? Jiang Zengi berkata, kita akan membicarakan ini nanti, apakah kamu bersama Qin Fei Yang? Ya, saya di Kastil Kuno. Lihat, Ling Yunfei dan yang lainnya juga ada di sini. Selain itu, kami juga telah menerobos ke alam dewasemu. Kata Luo Qingzu. Ling Yunfei dan yang lainnya juga berdiri dan memandang Jiang Zengi dan Luo Qingzu. Kalian semua telah menerobos ke alam dewasemu. Sepertinya kalian semua telah memperoleh banyak hal di situs suci ini. Namun, fondasi leluhur iblis cukup menakutkan. Kamu tidak boleh lengah. Jiang Zengi mengingatkan dan tidak mengatakan apapun lagi. Cepat minta Qin Fei Yang datang ke sini. Ada yang ingin kami katakan padanya. Pada saat ini, Qin Fei Yang telah meninggalkan alam kura-kura hitam. Selain itu, dia sudah memberitahu Tang Hai dan Zhao Tai Lai tentang situasi Yan Wei. Keduanya juga sedih dari lubuk hati yang paling dalam. Meskipun mereka tidak menghabiskan banyak waktu dengan Yan Wei, mereka telah mendengar tentang perbuatan Yan Wei dari Fatsou dan yang lainnya. Demi Qin Fei Yang, dia telah mengorbankan hidupnya. Kesetiaan dan keberanian seperti itu membuat mereka merasa malu atas inferioritas mereka. Namun, orang seperti itu mati begitu saja. Bagaimana mungkin mereka tidak sedih? Namun, mereka juga tahu bahwa hal itu sudah terjadi. Tidak ada gunanya bersedih sekarang. Hal terpenting sekarang adalah menemukan lokasi leluhur iblis sesegera mungkin. Tuhan muda, karena Yan Wei berkata, pergi ke timur, maka lokasi leluhur iblis saat ini kemungkinan besar berada di sebelah timur pulau naga iblis. Mengapa Anda tidak pergi dan mencarinya? Adapun iblis batin, dengan Tang Hai dan aku, dan Blut Kirin, seharusnya tidak ada masalah. Zhao Tai Lai mengirimkan suaranya. Pada saat terakhir, Yan Wei berkata, pergi ke timur. Tidak. Iblis batin belum membentuk tubuh fisik. Aku tidak boleh terlalu jauh darinya. Kalau tidak, dia akan menghilang. Lagi pula, pergi ke timur belum tentu ke timur. Bisa jadi tenggara atau timur laut. Meskipun arah umumnya sama, tidak mudah untuk menemukan benda dewa luar angkasa. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Zhao Tai Lai terdiam dan tidak menyarankan hal lain. Pada saat yang sama, iblis batin telah melewati 35 kesengsaraan surgawi. Kesadaran mereka semakin lemah. Qin Fei Yang menjadi semakin khawatir. Qin Fei Yang, datanglah ke kastil. Ayahku mencarimu. Tiba-tiba, suara Luo Qingzu terdengar di benak Qin Fei Yang tanpa peringatan apapun. Hah. Jiang Zheng Yi. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia diam-diam memberitahu Tang Hai dan Blut Kirin dan segera memasuki kastil. Ketika dia memasuki kastil dan melihat Yan Wei, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi ekstasi. Perasaan ini seperti pergi dari neraka ke surga dalam sekejap. Setelah sadar kembali, Qin Fei Yang dengan cepat bertanya, mengapa kalian berdua bersama? Jiang Zheng Yi lah yang menyelamatkanku. Kalau tidak, aku akan mati di tangan orang ini. Yan Wei meraih lelaki tua berambut hitam itu dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Qin Fei Yang memandang lelaki tua berambut hitam itu, lalu menatap Yan Wei dan berkata, Lu kamu. Tidak masalah. Sekarang, mari kita persingkat cerita panjangnya. Apakah kamu berada di sarang asli leluhur iblis sekarang? Kata Yan Wei. Ya. Qin Fei Yang mengangguk. Itu bagus. Ikuti arah Tenggara dan cari. Sekitar 200 ribu mil, Anda akan melihat ngarai yang sangat besar. Saat memasuki ngarai, Anda harus memperhatikan tebing di sisi kiri ngarai. Karena di suatu tempat di atas tebing, ada sebuah gua yang tersembunyi. Dan benda suci luar angkasa Shanghai sekarang ada di gua itu. Tapi kamu harus hati-hati. Menurut Sima Kun, leluhur iblis meninggalkan niat membunuh di dalam gua. Dia takut kamu akan menemukannya dan ingin membunuhmu secara tiba-tiba. Kata Yan Wei. Benar saja, itu bukan di timur. Qin Fei Yang bergumam dan mengangguk. Aku akan mengingatnya. Yan Wei berkata lagi, Selain itu, Sima Yuan bersembunyi di dekatmu. Leluhur iblis memerintahkan dia menunggu kesempatan untuk bergerak. Dia benar-benar bersembunyi di dekat sini. Mata Qin Fei Yang bersinar dengan niat membunuh. Ling Yun Fei memandang, Qin Fei Yang, lalu Yan Wei dan Jiang Zeng Yi. Aku sudah memberitahumu lokasi leluhur iblis. Sekarang, katakan padaku, kenapa kalian bersama? Iya, ayah, kenapa ayah ada di Shanghai? Luo Qingzu bertanya dengan curiga. Jiang Zeng Yi tersenyum dan memandang Luo Qingzu. Saya bosan, jadi saya datang ke Shanghai untuk melihatnya. Eh, semua orang tercengang. Yan Wei menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Seperti ini. Mata Jiang Zeng Yi berkilat saat dia menyelai Yan Wei. Yan Wei, sudah waktunya kita mengambil tindakan. Bergerak. Yan Wei tercengang. Jiang Zeng Yi tidak menjelaskan. Dia memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan tersenyum. Yah, jangan khawatirkan kami, karena kami lebih aman darimu. Setelah itu, dia langsung mematikan kristal gambar tersebut. Yan Wei memandang Jiang Zeng Yi dengan curiga dan berkata, Saudara Jiang, apa maksudmu? Saya tidak ingin mereka tahu tentang situasi kita saat ini, dan saya tidak ingin Qin Fei Yang tahu bahwa ibunya ada di sini. Jiang Zeng Yi menghela nafas. Mengapa? Yan Wei mengerutkan kening. Jiang Zeng Yi berkata, kalau begitu kamu ingin menjawabku, siapa yang paling dipedulikan Qin Fei Yang dalam hidupnya? Yan Wei berkata, tentu saja, itu ibunya. Itu benar. Jika Qin Fei Yang mengetahui bahwa ibunya ada di Shanghai, apakah menurutmu dia masih bisa bertarung di luar dengan damai? Kata Jiang Zeng Yi. Jadi begitu. Saudara Jiang sangat bijaksana. Kata Yan Wei. Bukan aku yang bijaksana, tapi ibu Qin Fei Yang. Dia mengira Qin Fei Yang akan memasuki pulau naga iblis cepat atau lambat, jadi dia menyuruhku untuk tidak memberitahu Qin Fei Yang tentang keberadaannya. Kata Jiang Zeng Yi. Ngu nya, dia. Dia benar-benar ibu yang hebat. Yan Wei menghela nafas. Iya. Jiang Zeng Yi mengangguk, lalu menatap lelaki tua berambut hitam itu dan berkata, saya tahu, Anda tidak akan memberitahu kami lokasi menara iblis dengan mudah. Senang sekali kamu mengetahuinya. Orang tua berambut hitam itu mencibir. Jiang Zeng Yi tersenyum dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu bersiap secara mental. Apa yang kamu inginkan? Orang tua berambut hitam itu terkejut. Jiang Zeng Yi berkata, saya ingin tahu apakah Anda bisa tetap setenang Yan Wei saat menghadapi nasib di kuliti hidup-hidup. Setelah mengatakan itu, Jiang Zeng Yi memandang Yan Wei. Yan Wei terkeke, mula-mula meminum pil penyembuh, lalu mengeluarkan belati, dan berjalan menuju lelaki tua berambut hitam itu selangkah demi selangkah. Sebelum Yan Wei bisa mendekat, lelaki tua berambut hitam itu sudah ketakutan. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga telah meninggalkan kastil kuno dan muncul di samping Kirin Darah dan Zhao Tai Lai. Saat ini, dia sedang dalam suasana hati yang baik. Tuan muda, ada apa? Zhao Tai Lai memandangnya dengan rasa ingin tahu. Yan Wei belum mati. Dan dia sudah memberitahuku lokasi leluhur iblis. Qin Fei Yang tertawa diam-diam. Benar-benar. Kirin Darah dan Zhao Tai Lai sama-sama terkejut. Ya. Qin Fei Yang menjawab dan berkata, Si Ma Yuan ada di dekat sini, jangan ungkapkan apapun. Tentu saja, itu seperti yang kuharapkan. Si Ma Yuan ini pasti tidak akan membiarkan iblis batin berhasil melewati kesengsaraan. Pikir Kirin Darah. Kalau begitu, ayo serang dulu dan menangkan. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Kirin Darah terkejut. Selama aku bisa memastikan bahwa dia ada di dekatku, aku bisa menemukannya tanpa ada yang mengetahuinya. Dan bunuh dia dalam satu pukulan. Qin Fei Yang berkata diam-diam, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Zhao Tai Lai berpikir sejenak dan berkata, Tuan Muda, jika kita benar-benar dapat membunuhnya dalam satu pukulan, saya sarankan kita tidak membunuhnya. Kita harus menaklukkannya dan menangani leluhur iblis bersama kita. Memang benar, dengan bantuan Dewa Perang Pemula, kita punya peluang lebih besar untuk menang. Tang Hai menimpali. 1812. Taklukkan dia. Itu tidak mungkin. Ketika Kirin Darah mendengar kata-kata mereka, ia mencibir. Mengapa? Tang Hai dan Kirin Darah memandangnya dengan curiga. Sima Yuan dan Sima Kun adalah saudara. Orang tua mereka meninggal ketika mereka masih muda dan mereka tinggal di jalanan. Demon Alpha mengadopsi mereka. Bisa dibilang Demon Alpha sudah seperti ayah bagi mereka. Dan Demon Alpha sangat mempercayai mereka. Demon Alpha bahkan tidak menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikan mereka. Pikir Kirin Darah. Apa? Demon Alpha adalah orang yang sangat berhati-hati. Dia tidak menggunakan teknik jiwa darah untuk mengendalikan mereka. Zhao Tai Lai dan Kirin Darah terkejut. Itu benar. Bisa dibayangkan betapa Demon Alpha mempercayai mereka. Untuk lebih spesifiknya, hubungan mereka dengan Demon Alpha seperti hubunganmu dengan Qin Fei Yang. Mungkin itu lebih kuat dari hubunganmu dengan Qin Fei Yang. Kata Kirin Darah. Kalau begitu, menundukannya tidak akan berhasil. Zhao Tai Lai menghela nafas, merasa sedikit menyesal. Melon yang dipaksakan tidak manis. Jika dia mengikutiku, aku akan membiarkannya hidup. Tetapi jika dia tidak melakukannya, aku tidak akan berbelas kasihan. Qin Fei Yang berkata diam-diam dan memasuki alam kura-kura hitam. Dia mengendalikan alam kura-kura hitam dan memulai pencarian karpet dengan iblis batin sebagai pusatnya. Suara mendesing. Dua sosok terbang dari ladang pengobatan di bawah dan mendarat di samping Qin Fei Yang. Itu adalah macan tutul emas dan Cu Ili. Cu Ili bertanya tanpa daya, Tuan muda, kapan Anda akan mengeluarkan saya? Jangan khawatir. Suatu hari nanti kamu akan menjadi pusat perhatian. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, kalian bantu aku melihat. Oke. Pria dan binatang itu menganggup dan melihat ke atas untuk mengamati kehampaan. Mereka tidak melewatkan satu tempat pun. Apa yang sedang dilakukan Qin Fei Yang? Dia menghilang lalu muncul kembali. Di puncak gunung. Sima Yuan melihat ke tempat di mana iblis batin sedang mengalami kesengsaraan dan mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia merasakan kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Ini berdenyut. Sima Yuan segera mengalihkan pandangannya dan mengamati kehampaan di sekitarnya. Matanya dipenuhi kebingungan. Di dalam dunia kura-kura hitam, Cu Ili tiba-tiba menunjuk ke suatu tempat di layar dan berseru, Tuan muda, apakah itu dia? Qin Fei Yang menoleh dan segera melihat Sima Yuan berdiri di puncak gunung. Aku belum pernah melihat Sima Yuan secara langsung, tapi tidak mungkin ada orang lain di sini. Pasti dia. Kata Qin Fei Yang. Lihatlah bagaimana dia melihat sekeliling. Kenapa aku merasa dia sepertinya memperhatikan sesuatu? Kata macan tutul emas sambil mengerutkan kening. Mereka pasti tidak akan memperhatikan kita. Bagaimanapun, ini adalah dunia kura-kura hitam. Bahkan akal ilahi pun tidak dapat mendeteksinya. Cu Ili tersenyum. Itu benar. Macan tutul emas mengangguk. Setelah beberapa saat, Sima Yuan berhenti melihat sekeliling dan melihat ke arah iblis batin lagi. Tuan muda, haruskah kita bergerak juga? Cu Ili bertanya. Tidak untuk sekarang. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengeluarkan Divine Phoenix Blade. Kekuatan ilahi melonjak ke dalam bilahnya dan ketajaman yang mengerikan keluar. Sementara itu, mengontrol dunia kura-kura hitam, ia berhenti di belakang Sima Yuan. Macan tutul emas menatap punggung Sima Yuan dan tertawa. Cu Ili, menurutmu Sima Yuan bisa bereaksi. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Cu Ili memutar matanya ke arah macan tutul emas. Suara mendesing. Saat suara Cu Ili turun, Qin Fei Yang tiba-tiba menghilang. Di saat berikutnya, dia muncul di belakang Cu Ili dan menebas pedangnya. Namun, menghadapi serangan yang begitu dahsyat dan tak terduga, wajah Sima Yuan tidak menunjukkan sedikitpun kepanikan. Sebaliknya, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman mengejek. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan saat berikutnya, Sima Yuan muncul beberapa mil jauhnya. Sebaliknya, Qin Fei Yang tidak siap dengan kejadian tak terduga ini dan membeku di udara. Bagaimana mungkin, dia benar-benar gagal? Mungkinkah Sima Yuan bisa mendeteksi keberadaan dunia kura-kura hitam? Sima Yuan menyilangkan tangannya dan memandang Qin Fei Yang dengan mengejek, lihat dirimu, kamu tampak sangat terkejut. Qin Fei Yang kembali sadar dan mengangkat kepalanya untuk melihat Sima Yuan. Sebenarnya kursi ini juga cukup kaget. Kamu sebenarnya tahu bahwa aku bersembunyi di dekat sini, dan bahkan menemukanku tanpa mengeluarkan suara. Dunia kura-kura hitam sungguh luar biasa. Kata Sima Yuan. Pada saat itu di wilayah laut, kamu gagal melakukan serangan diam-diam ke arahku, jadi tidak sulit untuk menebak bahwa kamu seharusnya memata-matai kami secara diam-diam. Kata Qin Fei Yang. Cerdas. Sima Yuan memandang Qin Fei Yang dengan dengan kagum, kalau begitu, apakah kamu ingin tahu bagaimana kursi ini menemukanmu? Jika kamu bersedia memberitahuku, aku bersedia mendengarkan. Kata Qin Fei Yang. Karena ini. Kata Sima Yuan. Cahaya ilahi merah menyala keluar dari tubuhnya, dan hati seukuran kepalan tangan muncul di kehampaan. Apa ini? Qin Fei Yang terkejut. Ini adalah battle soul kursi ini. Kata Sima Yuan. Apa? Ini sebenarnya jiwa pertempuran. Qin Fei Yang tercengang. Benar-benar ada berbagai jenis jiwa pertempuran di dunia ini. Kursi ini diberi nama battle soul sensing heart. Agak memalukan untuk mengatakan bahwa battle soul kursi ini seperti Olse Ngai, tidak mematikan sama sekali. Sima Yuan berkata tanpa daya. Sangat asam. Qin Fei Yang memandangnya dengan jijik. Biasanya, jiwa pertempuran seperti ini yang tidak mematikan akan memiliki kemampuan yang menantang surga. Aku tidak percaya aku dibenci olehmu. Sima Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Tapi di saat berikutnya, ekspresinya menjadi sangat arogan, meskipun jiwa pertempuran kursi ini tidak mematikan, ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, dan itu adalah kemampuan untuk merasakan bahaya. Merasakan bahaya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Iya. Selama seseorang mendekatiku dan ingin membunuhku, maka dimanapun orang itu bersembunyi, jiwa pertempuran kursi ini akan dapat merasakannya. Dan itu akan memberiku petunjuk pada saat pertama. Kata Sima Yuan. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jadi, sebelum saya bergerak, Anda sudah tahu bahwa saya akan menyerang Anda secara diam-diam. Tidak ada orang lain di sini selain kamu. Dan secara kebetulan, kamu menghilang. Jika bukan kamu, siapa lagi? Sima Yuan tertawa. Luar biasa. Meskipun ada celah antara kamu dan dewa perang seperti mata surga, selama kamu menggunakannya dengan baik, kamu tidak akan terkalahkan. Kata Qin Fei Yang. Invincible agak berlebihan, tapi siapapun yang ingin menyerangku secara diam-diam tidak akan pernah bisa melakukannya. Sima Yuan tertawa, matanya penuh ejekan terhadap Qin Fei Yang. Jelas, dia mengejek serangan diam-diam Qin Fei Yang sebelumnya, menyebutnya bodoh dan bodoh. Qin Fei Yang telah melihat berbagai macam orang, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya. Tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia hanya tersenyum tipis dan berkata, aku mendengar dari blut kirin bahwa kamu dan Demon Alpha seperti ayah dan anak. Terus, Sima Yuan bertanya. Qin Fei Yang menghela nafas dan berkata, aku benar-benar kasihan padamu. Orang kuat yang tiada taraf sepertimu harus dihormati, tapi sekarang, saat aku melihatmu, aku hanya merasa benci. Itu hanya reputasi, tidak masalah. Sima Yuan berkata dengan ringan. Demon Alpha memang membesarkanmu, tapi kamu seharusnya tidak memilih menjadi musuh dunia, dan kamu seharusnya tidak membantu para pelaku kejahatan. Qin Fei Yang menghela nafas. Sima Yuan berkata, apakah maksudmu aku harus pergi dan menyelamatkan dunia? Bukankah seharusnya begitu? Qin Fei Yang bertanya. Selamatkan dunia, gumam Sima Yuan. Sima Yuan bergumam sementara tatapannya tiba-tiba menjadi sangat ganas, dan dia tampak seperti binatang buas yang kejam saat dia meraung. Saya akan menyelamatkan semua makhluk hidup di dunia, jadi siapa yang akan menyelamatkan saya? Begitu banyak kebencian. Jantung Qin Fei Yang berdetak kencang. Apakah kamu tahu kehidupan seperti apa yang aku lalui? Sebenarnya, ketika saya masih muda, keluarga saya cukup kaya. Meskipun tidak ada pembangkit tenaga listrik di rumah, setidaknya saya tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian, dan saya memiliki pelayan untuk melayani saya. Tetapi tiba-tiba, suatu hari, musuh mendatangi rumah saya, dan saya serta ibu saya terbunuh. Saat itu, saya berusia 8 tahun, dan saudara laki-laki saya berusia 6 tahun. Kami bersembunyi di ruang bawah tanah dan menyaksikan kejadian itu dengan mata kepala sendiri. Tahukah kamu bagaimana rasanya dua anak menyaksikan orang tuanya meninggal di depan mata mereka? Tapi kemudian, kami beruntung. Musuh tidak menemukan saya dan saudara laki-laki saya, dan kami lolos dari bencana. Tapi yang tidak kami duga adalah kepala pelayan terkutuk itu dan para pelayan rendahan itu benar-benar merampas harta keluarga kami setelah musuh pergi, dan bahkan tidak meninggalkan satu koin emas pun untuk kami. Pengurus rumah tangga itu bahkan secara paksa menempati rumah kami. Dan mereka yang dulunya memiliki hubungan baik dengan orang tuaku pun berubah menjadi bermusuhan, dan memandang kami seolah-olah sedang melihat sampah. Utus asa, saya dan saudara laki-laki saya mulai berkeliaran di jalanan sejak saat itu, tanpa makanan atau pakaian. Di musim dingin, kami berdua bersaudara meringkuk di sudut gang, berpelukan agar tetap hangat. Saat kami lapar, kami pergi ke tempat sampah untuk mencari makanan. Bahkan pernah suatu saat adikku hampir mati kedinginan di salju. Tahukah kamu betapa kejamnya hal itu terhadap dua anak? Tetapi pada saat itu, tidak ada yang mengulurkan tangan membantu kami. Sebaliknya, mereka memperlakukan kami seperti anjing. Saat suasana hati mereka sedang baik, mereka akan memberi kami sedekah. Saat suasana hati mereka buruk, mereka akan memukuli dan memarahi kami. Aku sudah muak, hidup lebih menyakitkan daripada mati. Lebih baik aku mati saja. Jadi, saya membawa adik saya dan naik ke puncak gunung, dan bersiap melompat dari tebing untuk bunuh diri. Tetapi pada saat itu, Tuan Leluhur Iblis muncul. Saat si Mayuan mengatakan itu, ekspresinya melembut. Jelas, dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap Leluhur Iblis. Mendesah. Qin Fei yang menghela nafas panjang. Dia benar-benar tidak menyangka orang ini akan memiliki kenangan yang begitu menyakitkan. Tuan Leluhur Iblis menyelamatkan kami, dan bertanya apakah kami ingin menjadi lebih kuat? Apakah kami ingin membalas dendam? Saudara-saudara kami bahkan tidak ragu-ragu. Kami mengatakan kepadanya bahwa kami menginginkannya. Sejak saat itu, kami mengikuti Lord Demon Leluhur. Dia mengajari kami cara berkultivasi, dan mengajari kami cara membunuh. Bersamanya kami menemukan martabat kami sebagai manusia. Kemudian, saudara-saudara kami menjadi lebih kuat. Kami menemukan musuh-musuh kami dan membunuh semua orang. Bahkan keluarga dan anak-anak mereka pun tidak luput. Itulah pertama kalinya saudara-saudara kita melakukan pembunuhan besar-besaran. Perasaan itu membuat darah kami mendidih. Pada akhirnya, kami kembali ke kampung halaman dan membunuh kepala pelayan, para pelayan, dan mereka yang telah mempermalukan kami. Melihat mayat-mayat di tanah, saya dan saudara laki-laki saya tidak merasa bersalah. Sebaliknya, kami merasakan kepuasan yang belum pernah kami rasakan sebelumnya. Saat itulah kami akhirnya memahami bahwa di dunia ini, siapapun yang tinju lebih keras adalah kebenarannya. Kalau begitu, kami mengikuti Lord Demon Leluhur sampai hari ini. Bisa dikatakan bahwa tanpa Tuhan Leluhur Iblis, kita tidak akan ada. Anda bilang saya membantu pelaku kejahatan, tapi saya merasa saya menegakkan keadilan atas nama surga. Tuhan Leluhur Iblis adalah surgaku. Siapapun yang berani menjadi musuh Raja Iblis Leluhur, aku akan membunuh mereka. Sima Yuan menyeringai sambil menatap Qin Fei Yang. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Qin Fei Yang terdiam untuk waktu yang lama. Dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin bertengkar denganmu, karena aku bisa mengerti perasaanmu. Namun, aku harus membunuh Tuhan Leluhur Iblis. Aku tidak butuh simpatimu. Karena kamu ingin membunuh Tuhan Leluhur Iblis, maka aku akan membunuhmu. Sesederhana itu. Sima Yuan tersenyum. 1813. Bunuh aku. Saya khawatir Anda belum memiliki kemampuan itu. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin saat rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Aura dewa yang mengerikan muncul seperti aliran deras saat ia menerkam Sima Yuan. Ledakan. Sima Yuan juga melepaskan aura sucinya. Kedua aura ilahi itu bertabrakan dengan ganas. Tanah di bawah kaki mereka dan kekosongan di sekitarnya segera mulai runtuh. Kekuatanmu saat ini sangat mengejutkanku. Mungkin aku benar-benar bukan tandinganmu. Tapi orang yang terbaring di sini pada akhirnya pastilah kamu. Aura Sima Yuan seperti pelangi dan tatapannya seperti obor. Dentang. Saat dia melambaikan tangannya, pedang pertempuran di punggungnya meluncur keluar. Cahaya pedang tidak terbatas dan ketajamannya bisa merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Ini adalah artefak ilahi tingkat tertinggi, pedang pembuluh darah naga. Pedang itu panjangnya sekitar satu meter dan lebar tiga jari. Badan pedang itu melengkung membentuk busur kecil dan gagangnya diukir dengan pola naga iblis. Seluruh pedang pembuluh darah naga berwarna gelap dan memancarkan aura dingin. Pedang pembuluh darah naga memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Karena aku menggunakan pedang pembuluh darah naga di awal pertempuran, itu sudah cukup untuk menunjukkan rasa hormatku padamu. Sima Yuan meraih pedang pembuluh darah naga dan menebasnya di udara. Cahaya pedang segera berubah menjadi gelombang besar dan bergegas menuju Qin Fei Yang. Karena itu masalahnya, aku juga akan langsung menggunakan sepertiga kekuatanku untuk menunjukkan rasa hormatku padamu. Kata Qin Fei Yang. Naga ilahi emas ungu muncul dan meraum di langit. Gelombang suara yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur melonjak seperti naga takasat mata dan menerkam ke arah cahaya pedang. Ledakan. Dentang. Serangkaian suara keras tiba-tiba bergema. Keduanya terus bertukar pukulan dalam kehampaan dan terus menerus dikalahkan. Fluktuasi intens dari pertempuran berubah menjadi gelombang angin mengerikan yang menyapu segala arah. Kekosongan itu musnah dan bumi tenggelam. Itu seperti pemandangan akhir dunia, mengejutkan dunia. Teknik naga ilahi hanya sepertiga dari kekuatannya. Sima Yuan bergumam. Seseorang harus mengetahuinya. Teknik naga ilahi Kinfei yang bukan lagi teknik dewa tingkat tinggi, melainkan teknik sempurna. Kekuatannya yang mengerikan benar-benar sebanding dengan artefak dewa tingkat tertinggi. Namun, bahkan teknik ilahi yang begitu kuat hanya sepertiga dari kekuatan orang ini. Sima Yuan sangat penasaran. Trik apa lagi yang disembunyikan anak ini? Ledakan. Pada akhirnya, gelombang suara dan cahaya pedang saling menghancurkan dalam kehampaan. Jangan meremehkanku, tunjukkan kekuatan penuhmu. Sima Yuan berteriak, dan kekuatan sucinya melonjak ke dalam pedang pembuluh darah naga. Bayangan pedang muncul di langit, dan ketajamannya yang mengerikan tak tertandingi. Kinfei yang mengangkat kepalanya untuk melihat Jianying dan mendengus dingin, jika kamu memiliki kemampuan, saya tidak akan pelit. Selesai berbicara. Naga Dewa Ungu Emas yang melayang di atas kepalanya langsung menghancurkan langit dan menerkam ke arah bayangan pedang. Arogan. Sima Yuan sangat marah, dan bayangan pedangnya langsung menyerang. Ledakan. Saat ini, langit dan bumi bergetar. Naga ilahi emas ungu langsung hancur dan hancur. Kinfei yang segera memuntahkan seteguk darah dan mundur tak terkendali. Retakan. Tapi di waktu yang sama. Bayangan pedang itu juga hancur. Wajah Sima Yuan juga pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Apa yang terjadi dengan kultifasimu? Suge Senyun memberitahuku bahwa kamu sudah menerobos ke tahap awal alam Dewa Perang, tapi mengapa kamu hanya berada di tahap awal alam Dewa Perang? Sima Yuan memandang Kinfei yang dengan curiga. Karena kamu sangat mengenalku, maka kamu juga harus tahu tentang seni naga melonjak. Setelah aku menerobos ke alam Dewa Perang, seni naga melonjak, yang awalnya merupakan seni pertempuran, memungkinkanku untuk berevolusi menjadi seni dewa. Kata Kinfei yang. Jadi begitu. Bakatmu sungguh luar biasa. Sejujurnya, aku benar-benar tidak tega membunuhmu. Sayangnya, kamu adalah musuh Raja Iblis Leluhur. Semua musuh harus mati. Lengan Sima Yuan bergetar, dan pedang pembuluh darah naga di tangannya mendesis tajam. Setelah itu. Dia menghilang dari pandangan Kinfei yang. Perasaan bahaya yang kuat muncul di hatinya. Teleportasi. Kinfei yang bergumam sambil mengamati kehampaan. Suwa. Hampir di saat berikutnya, Sima Yuan muncul di belakang Kinfei yang dan tanpa ampun menebas kepala Kinfei yang. Namun, pada saat yang sama, Kinfei yang maju selangkah dan langsung menghilang di depan Sima Yuan. Terlebih lagi, dia bahkan lebih cepat dari Sima Yuan. Dalam waktu kurang dari setengah kedipan mata, dia muncul di belakang Sima Yuan, mengangkat Phoenix Divine Blade miliknya, dan menebas punggung Sima Yuan. Bila tajam itu segera meninggalkan luka yang dalam di punggung Sima Yuan, begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Sima Yuan terkejut. Kecepatan ini terlalu mengerikan, bukan? Itu jauh lebih cepat daripada Dewa Perang Tahap Kesuksesan Kecil seperti dia. Kegagalan Kirin Darah bukan tanpa alasan. Namun, saya bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Kirin Darah. Itu akan mengkhianati Tuhan, tapi aku tidak akan pernah. Bahkan jika aku mati di sini, aku tidak akan menyesal. Sima Yuan tiba-tiba berbalik dan meraih bilah pedang ilahi Phoenix dengan tangan kosong. Daging dan darah dibelah, dan darah mengalir keluar. Namun, ekspresinya tidak berubah, dia menatap Kinfei Yang dan mencibir, kegilaan dan metodeku akan membuatmu merasa takut dan putus asa. Selesai. Pedang pembuluh darah naga bersinar seperti kilat dan langsung menuju ke jantung Kinfei Yang. Mata Kinfei Yang tenang. Sima Yuan meraih Phoenix Divine Blade dengan tangan kosong memang gila. Tapi untuk membuatnya takut dan putus asa, itu masih jauh dari itu. Membandingkan kegilaan, siapa yang lebih gila dari dia? Mengingat kembali masa lalu, hal gila apa yang belum dia lakukan. Dari segi metode, dia tidak kalah dari siapapun. Melihat pedang pembuluh darah naga hendak menembus jantungnya, Kinfei Yang mengangkat lengannya seperti kilat dan menamparkan tubuh pedang pembuluh darah naga. Kekuatan yang menakutkan menyebabkan lengan Sima Yuan mati rasa. Pedang pembuluh darah naga segera terbang dari tangannya dan terbang ke kejauhan. Namun, bahkan jika Kinfei Yang menamparkan badan pedangnya dan bukan bilah pedangnya, ketajaman artefak dewa kelas atas hampir merobek lengannya. Darah naga ungu emas berceceran di langit. Tapi untuk ini, Kinfei Yang mengabaikannya dan mengangkat kaki kanannya. Kekuatan suci melonjak dari ujung kakinya saat dia menendang perut bagian bawah Sima Yuan. Au! Sima Yuan segera melolong seperti babi yang disembeli. Seluruh tubuhnya seperti meteorit saat ia terbang secara horizontal. Dan wajah berlumuran darah itu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia pikir dia cukup gila. Namun, dia tidak menyangka Kinfei Yang bahkan lebih gila darinya. Phoenix Divine Blade bukanlah artefak dewa kelas atas. Dengan budidayanya sebagai dewa perang kecil yang sukses, meraih Phoenix Divine Blade dengan tangan kosong sebenarnya bukanlah masalah besar. Tapi pedang pembuluh darah naga adalah artefak dewa kelas atas yang sebenarnya. Tapi anak ini sebenarnya berani menggunakan tangannya untuk berbenturan langsung dengan pedang pembuluh darah naga. Bagaimana pemuda ini bisa begitu menakutkan? Namun, ekspresi Kinfei Yang tidak berubah sedikitpun. Dia mengonsumsi pil penyembuhan, memegang Phoenix Divine Blade, dan menggunakan walk formula untuk mengejar Sima Yuan dalam sekejap. Mengambil keuntungan dari kenyataan bahwa Sima Yuan belum sadar, dia tanpa ampun menebas dengan pedangnya. Merasakan ketajaman yang mengerikan itu, Sima Yuan gemetar dan bahkan tidak menstabilkan tubuhnya. Dalam sekejap, dia menggunakannya untuk melarikan diri ke udara. Retakan. Sebuah paha jatuh dari kehampaan. Darah segar mewarnai langit. Di saat berikutnya, Sima Yuan muncul beberapa mil jauhnya. Wajahnya pucat, dan kaki kanannya telah hilang. Jelas sekali. Paha sebelumnya adalah kaki kanan Sima Yuan. Kinfei Yang memandang Sima Yuan dari jauh, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Apakah kamu layak mengatakan hal gila di depanku? Sima Yuan terdiam. Pedang pembuluh darah naga menerobos udara dan melayang di depannya. Itu dengan lembut mengayunkan tubuh pedang, seolah itu menghiburnya. Terima kasih. Sima Yuan menarik nafas dalam-dalam, mengangkat kepalanya untuk melihat pedang pembuluh darah naga, dan senyuman muncul di wajahnya. Senyuman yang sangat tulus. Senyuman seperti ini mungkin hanya muncul saat menghadapi leluhur iblis, pedang pembuluh darah naga, dan Sima Kun. Berikutnya. Sima Yuan merayu pedang pembuluh darah naga, meminum pil generasi, dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kinfei Yang. Awalnya, saya ingin menggunakan metode saya untuk mengintimidasi Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya akan terintimidasi oleh metode Anda. Alih-alih. Apakah ini aneh? Kinfei Yang bertanya. Itu tidak aneh. Bagaimanapun juga, kamu adalah Kinfei Yang. Namun, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Ledakan. Momentum Sima Yuan meletus, dan dia muncul di depan Kinfei Yang hanya dalam sekejap mata. Godforce keluar dari tubuhnya saat dia membanting telapak tangannya ke dalam kehampaan, menyerang Kinfei Yang. Keduanya segera mulai bertarung dalam kehampaan. Suara mendesing. Teleportasi terus bermunculan. Sosok mereka tidak dapat dilihat sama sekali, dan hanya suara pedang pembuluh darah naga dan teknik dewa naga yang bertabrakan, serta darah para dewa yang dapat terdengar. Tuan Muda, bisakah kamu melakukannya? Di kejauhan. Zhao Tai Lai tampak sedikit khawatir. Jangan khawatir. Kekuatan Sima Yuan hampir sama dengan milikku. Bahkan ketika aku menggunakan semua keahlianku, aku bukanlah tandingan Kinfei Yang. Dia tidak terkecuali. Terlebih lagi, Kinfei Yang masih memiliki baju besi kilin. Daripada mengkhawatirkan dia, kenapa kita tidak memikirkan bagaimana membantu iblis batin? Blut kilin memandang iblis batin yang diselimuti oleh kesengsaraan surgawi, dan matanya dipenuhi dengan kekaguman. Ini merupakan kekaguman terhadap kekuatan surgawi. Di bawah kekuatan surgawi, semuanya adalah seekor semut. Ketika Zhao Tai Lai mendengar ini, dia bertanya dengan curiga, bisakah dia membantu mengatasi kesengsaraan surgawi? Tentu saja. Bukankah aku sudah mengatakan bahwa ketika iblis batin Kaisar Hong mengalami kesengsaraan surgawi, Kin Yuan diam-diam membantu. Namun, itu membutuhkan banyak kekuatan. Bahkan sedikit dari kita saja tidak cukup. Kata Blut kilin, dan ada rasa ketidakberdayaan yang mendalam dalam kata-katanya. Kin Yuan. Zhao Tai Lai bergumam pada dirinya sendiri dan mentransmisikan suaranya. Tang Hai, menurutmu apakah Kin Yuan kuat? Mungkinkah dia sedang mengawasi kita dalam kegelapan sekarang? Tang. Jantung Tang Hai berdetak kencang saat dia mengamati kehampaan di sekitarnya. Zhao Tai Lai terdiam. Apa yang sedang Anda cari? Meskipun dia ada di sini, kita tidak dapat menemukannya. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Tang Hai berpikir sendiri. Ledakan. Dentang. Di sisi lain, pertarungan antara Kin Fei Yang dan Sima Yuan telah mencapai klimaksnya. Namun, Kin Fei Yang selalu unggul dalam pertempuran. Karena ketika kekuatan mereka setara, kecepatan akan menentukan hasilnya. Setelah melangkah ke alam dewa perang, formula karakter Dao lebih cepat daripada teleportasi. Dan setelah pertukaran terus-menerus, dia perlahan memahami kekuatan Sima Yuan. Dia yakin. Selama tidak ada kecelakaan, dia akan menang. Retakan. Disertai dengan suara keras, kesengsaraan surgawi lainnya meledak ke arah Iblis Batin. Kesadaran Iblis Batin hancur lagi. Kesengsaraan surgawi tidak ada ampunnya. Gumpalan kesadaran dihancurkan dengan gila-gilaan. Sepertinya aku tidak bisa terus bertarung dengan orang ini. Kin Fei Yang menatap Iblis Batin dengan cemas. Jika dia tidak memikirkan cara dengan cepat, Iblis Batin pasti akan hancur. Hem. Sima Yuan memperhatikan perubahan ekspresi Kin Fei Yang dan sedikit mengernyit. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Iblis Batin dan langsung marah. Dia berteriak pada Kin Fei Yang, beraninya kamu terganggu saat bertarung denganku. Harap ingat nama domain buku ini. Situs Web Versi Seluler Museum Sastra 1814 Dentang Sima Yuan yang marah melangkah maju, mengangkat pedang pembuluh darah naga dan menebas Kin Fei Yang. Karena kamu sangat ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Kin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Saat berteleportasi, dia menggunakan teknik wall quote dan muncul di belakang Sima Yuan. Sima Yuan bahkan tidak memikirkannya. Pedang pembuluh darah naga berputar di udara dan menebas Kin Fei Yang. Sangat cepat. Kin Fei Yang terkejut. Kita harus tahu bahwa dia tidak hanya berteleportasi tetapi juga menggunakan teknik wall quote. Secara logika, Sima Yuan seharusnya tidak bisa bereaksi. Menghadapi pedang pembuluh darah naga, dia tidak menggunakan pedang Phoenix Ilahi untuk bertarung langsung. Sebaliknya, dia memilih untuk memberikan pukulan fatal pada Sima Yuan dari samping. Desir. Dia sekali lagi menggunakan teleportasi dan teknik wall quote dan muncul di samping Sima Yuan dalam sekejap. Namun, Sima Yuan sepertinya sudah memperkirakan langkah selanjutnya. Pedang pembuluh darah naga selangkah lebih maju darinya. Dengan kata lain, dia menabrak pedang pembuluh darah naga. Engah. Ujung pedangnya menembus jantungnya. Darah naga ungu emas tiba-tiba muncrat. Ketajaman yang mengerikan itu mengarah langsung ke jantungnya. Hampir terlambat. Kin Fei Yang mundur selangkah. Ujung pedang pembuluh darah naga meninggalkan jantungnya dan panah darah menyembur keluar. Sangat terkejut. Bukan. Sima Yuan memandang Kin Fei Yang. Pedang pembuluh darah naga di tangannya mengeluarkan tetesan darah dari ujung pedangnya. Apa yang sedang terjadi? Kin Fei Yang mengerutkan kening. Perlahan-lahan rasakan sendiri. Sima Yuan tertawa dan sekali lagi melancarkan serangan sengit terhadap Kin Fei Yang. Situasi berikut ini persis sama dengan sebelumnya. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan Kin Fei Yang, Sima Yuan selalu bisa memprediksi langkah selanjutnya dan melakukan serangan balik terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, Kin Fei Yang memiliki lebih dari selusin pedang di tubuhnya dan seluruh tubuhnya berdarah. Bagaimana ini mungkin? Tang Hai dan Zhao Tai Lai memperhatikan situasi Kin Fei Yang dan wajah mereka penuh rasa tidak percaya. Tuan muda sebenarnya ditekan. Apakah mataku mempermainkanku? Keduanya menggosok mata tak percaya dan menatap Kin Fei Yang lagi. Hati mereka tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak melihat sesuatu. Memang benar Sima Yuan yang menindas Tuan muda itu. Kirin darah, apa yang terjadi? Mengapa Sima Yuan bisa meramalkan langkah Tuan muda selanjutnya? Zhao Tai Lai melihat kirin darah. Kirin darah dan Sima Yuan dulu bekerja sama, jadi mereka tahu alasannya. Ini karena jiwa pertarungan Sima Yuan. Dewa perangnya tidak hanya mampu merasakan potensi bahaya, tetapi juga memiliki kemampuan lain yang menantang surga. Kirin darah memandang Kin Fei Yang dan Sima Yuan. Kemampuan apa? Zhao Tai Lai mengerutkan kening. Prediksi serangan lawan. Misalnya, meskipun kecepatan Kin Fei Yang lebih cepat dari Sima Yuan, jiwa pertarungannya dapat dengan mudah memprediksi apa yang akan dilakukan Kin Fei Yang selanjutnya. Itulah mengapa Kin Fei Yang ditekan. Kata kilin darah. Bukankah ini setara dengan meramalkan masa depan? Zhao Tai Lai bingung. Meramalkan masa depan terlalu berlebihan. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa kemampuannya sangat menakutkan. Kecuali jika Anda memiliki kekuatan yang luar biasa atau kecepatan yang bahkan jiwa pertarungannya tidak dapat diprediksi, cepat atau lambat dia akan digerogoti. Kata Kirin darah. Digigit. Zhao Tai Lai mengangkat alisnya. Memprediksi serangan lawan dan melukainya sedikit demi sedikit hingga akhirnya terbunuh. Bukankah itu berarti menggigit? Kata Kirin darah. Ketika Zhao Tai Lai mendengar ini, dia segera berteriak, Tuan muda, jiwa pertarungannya lah yang menyebabkan masalah. Jiwa pertarungannya dapat memprediksi langkah Anda selanjutnya. Anda harus berhati-hati. Jadi begitu. Kin Fei Yang bergumam. Jadi bagaimana kalau aku tahu? Bisakah kamu begitu cepat sehingga jiwa pertarunganku tidak dapat memprediksi langkahmu selanjutnya? Sima Yuan mencibir. Kin Fei Yang berkata, Ini sudah menjadi kecepatan tertinggi saya. Jika ini adalah kecepatan tertinggimu, maka kamu tidak akan pernah bisa menembus kemampuan jiwa pertarunganku. Sima Yuan mencibir dan menyerang Kin Fei Yang dengan pedangnya, meninggalkan luka yang mengerikan di tubuhnya. Kin Fei Yang menunduk dan melihat lukanya. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jiwa pertarungan Suge Ming yang dapat dikatakan menantang surga. Jiwa pertarunganmu juga menantang surga. Tidak ada bawahan leluhur iblis yang lemah. Senang sekali kamu mengetahuinya. Kata Sima Yuan. Kin Fei Yang tersenyum dan berkata, Bukankah guru kekaisaran menyuruhmu untuk tidak mengaktifkan jiwa pertarunganmu di depanku? Hem. Sima Yuan tercengang. Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, Mungkinkah itu adalah kemampuan penjara kaisar untuk menghilangkan kesadaran seseorang dan kekuatan super berbakat lainnya? Mata surga. Mengaum. Kin Fei Yang tidak mengucapkan sepatah katapun. Jiwa naga ungu emas meraum. Mata Sima Yuan menyipit dan dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu. Ini karena ketika Kin Fei Yang mengaktifkan jiwa naga ungu emas, Jiwa pertarungannya telah memperkirakan bahwa Kin Fei Yang akan mengaktifkan penjara kaisar lagi. Jika itu adalah serangan lain, dia akan melakukan serangan balik terlebih dahulu. Namun, dia hanya bisa menghindari penjara kaisar. Ini karena kemampuan penjara kaisar saat ini adalah memenjarakan tubuh seseorang dan menghilangkan kesadarannya. Selama dia diselimuti oleh penjara kaisar, terlepas dari apakah dia telah memperkirakannya atau tidak, dia tidak akan bisa menghindari nasib di penjara dan kehilangan kesadarannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa melarikan diri dan meninggalkan penjara kaisar. Apakah kamu tidak terlalu sombong? Mengapa kamu tidak mencoba kemampuan baru penjara kaisar? Kin Fei Yang mengejek. Apakah menurutmu aku bodoh? Meskipun aku penasaran dengan kemampuan menghilangkan kesadaran seseorang, aku tidak cukup bodoh untuk mempertaruhkan nyawaku. Sima Yuan mencibir. Cerdas. Jika kamu tidak menghindar, kamu akan menjadi mayat sekarang. Tapi itu tidak masalah. Karena kecepatanku lebih cepat darimu. Kin Fei Yang tersenyum. Cahaya ilahi melonjak di bawah kakinya dan dia terbang menuju Sima Yuan seperti kilat. Sima Yuan menatap Kin Fei Yang tanpa bergerak. Memang, Kin Fei Yang lebih cepat darinya. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, cepat atau lambat dia akan ditangkap. Karena itu, daripada melakukan sesuatu yang akan kehilangan martabatnya dan tidak berarti, lebih baik dia menghadapinya secara langsung. Ledakan. Tiba-tiba. Dia sudah pindah. Pedang pembuluh darah naga bersinar terang. Dia mengambil inisiatif untuk bergegas ke penjara kaisar. Segera, dia dipenjara dalam kehampaan, dan pikirannya menjadi kosong. Kin Fei Yang tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan itu. Divine Phoenix Blade telah pulih sepenuhnya. Ditemani oleh teriakan burung Phoenix yang memekatkan telinga, seekor burung Phoenix api besar meraung dan menerkam ke arah Sima Yuan. Burung Phoenix api meraung di depan Sima Yuan dan Sima Yuan akhirnya sadar kembali. Namun, jelas sudah terlambat untuk menghindar atau melakukan serangan balik. Bahkan jiwa pertarungannya tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi. Pada saat itu, burung Phoenix api menabrak tubuh Sima Yuan. Sima Yuan memuntahkan darah dan kulitnya terkoyak. Tulang-tulangnya terlihat jelas. Namun, serangan ini tidak mengakhiri hidup Sima Yuan, tetapi hanya melukainya secara serius. Qin Fei yang tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya. Menatap jiwa naga emas ungu, dia berteriak, mata surga, buka. Di langit, dahi jiwa naga emas ungu tiba-tiba terbelah. Cahaya ilahi emas ungu menerangi dunia. Secepatnya, mata ketiga muncul. Kekuatan misterius yang tak terlihat segera menerkam Sima Yuan. Di saat berikutnya, sebuah hati juga muncul di depan Qin Fei yang. Itu adalah jiwa pertarungan Sima Yuan, inti induksi. Ini nyata. Sima Yuan menatap jantung induksi, lalu menatap mata surga di dahi jiwa naga emas ungu. Dia menyeka darah dari wajahnya, matanya penuh keterkejutan. Mengenai mata surga, guru kerajaan memang telah memberitahunya. Tapi dia tidak pernah mempercayainya. Karena jiwa pertarungan seperti ini terlalu langka. Selain itu, jiwa naga emas ungu sudah memiliki penjara kaisar, bagaimana ia bisa mengaktifkan kemampuan bawaan lainnya. Namun, dia tidak menyangka hal itu benar. Saat ini, hatinya tidak bisa tenang. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu mengerikan di dunia ini? Biar ku coba, seberapa kuat kemampuan Heart of Induction. Qin Fei yang bergumam saat jantung induksi memasuki tubuhnya. Segera, dia merasa segala sesuatu di sekitarnya tampak berbeda dari sebelumnya. Itu sangat sunyi, sangat halus. Seolah-olah saat ini, hanya dialah satu-satunya yang berdiri di antara langit dan bumi. Lebih-lebih lagi, tubuh dan pikirannya juga memiliki sublimasi yang tidak dapat dijelaskan. Entah itu persepsinya atau kemampuan reaksinya, tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Desir. Tiba-tiba, Qin Fei yang menggunakan teknik wall quote dan bergegas menuju Sima Yuan. Sima Yuan meraung dan dengan paksa melepaskan diri dari belenggu penjara Kaisar. Memegang pedang pembulu darah naga, dia menebas ke arah Qin Fei yang. Saat Sima Yuan melepaskan diri dari belenggu penjara Kaisar, jantung Qin Fei yang tiba-tiba berdebar kencang. Mengikuti dengan cermat. Dia sepertinya telah melihat masa depan. Dia bisa melihat dengan jelas apa yang akan dilakukan Sima Yuan dan metode apa yang akan dia gunakan. Apakah ini kemampuan Heart of Induction? Ini benar-benar menantang surga. Hanya setelah mengalami kemampuan ini secara pribadi barulah dia tahu betapa menakutkannya itu. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dengan kemampuan ini, dia bisa berada dalam posisi yang tak terkalahkan. Biarkan aku menikmati perasaan ini. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat. Bukannya mundur, dia malah bergerak maju. Sambil berpikir, segel naga ilahi terbang keluar dan meledak menuju pedang pembuluh darah naga. Ledakan. Dentang. Benturan teknik ilahi dan artefak ilahi menyebabkan dunia bergemuruh. Saat ini, keduanya bisa saling memprediksi langkah selanjutnya. Untuk sesaat. Keduanya berimbang, dan tidak ada yang lebih unggul. Namun, apakah itu Zhao Tai Lai, Kilin Darah, atau si Mayuan sendiri, mereka semua tahu bahwa pemenang pertempuran ini pasti adalah Qin Fei Yang. Karena mereka dapat memprediksi langkah selanjutnya satu sama lain, Qin Fei Yang, yang memiliki keunggulan absolut dalam kecepatan, akan menjadi lebih kuat. Saat ini, iblis batin juga mengantarkan kesengsaraan kelima puluh. Setengah dari kesadarannya telah dilenyapkan oleh kesengsaraan. Namun, ada tatapan pantang menyerah di matanya. Tidak peduli betapa mengerikannya kesengsaraan itu, dia bertekad untuk memadatkan tubuh fisik. Di langit di atas gunung tertentu, seorang manusia dan seekor binatang tertahan di kehampaan. Itu adalah Qin Yuan dan Piton Salju. Di kehampaan di depan mereka, ada dua gambar. Salah satunya adalah gambaran iblis batin yang melampaui kesengsaraan. Gambar lainnya menunjukkan pertarungan antara Qin Fei Yang dan Si Mayuan. Saya tidak menyangka anak itu menjadi begitu kuat setelah melakukan perjalanan ke situs ilahi. Snow Piton memandang Qin Fei Yang, yang bertarung dengan Si Mayuan, dengan tidak percaya. Iya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menandingi kecepatan pertumbuhannya. Tidak akan lama lagi dia akan menyusul kita. Qin Yuan terkeke, wajah lamanya penuh kekaguman dan kepuasan. 1815. Ikuti kami. Snow Piton menundukkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada sentuhan melankolis di wajahnya. Qin Yuan memandang Snow Piton dan menghela nafas. Apakah kamu masih memikirkan kultifasimu? Wali. Lelucon yang luar biasa. Hanya kamu yang dengan bodohnya berlari ke sini untuk menjadi wali. Snow Piton memandang Qin Yuan dengan mengejek. Jika aku tidak menjadi wali, klan Qin akan dihancurkan oleh leluhur iblis. Meskipun harga menjadi wali tidaklah kecil, itu sepadan. Qin Yuan tersenyum. Itu adalah hal yang masuk akal untuk dikatakan. Snow Piton mencibir dan berkata, Tetapi apakah kamu benar-benar tidak menyesalinya? Pilihan itu dibuat sendiri. Mengapa saya harus menyesalinya? Tenang saja dan biarkan alam mengambil jalannya. Kata Qin Yuan. Biarkan alam mengambil jalannya. Huh. Jangan membuatnya terdengar terlalu bagus. Setelah beberapa saat, aku jamin kamu akan menjadi seperti aku. Snow Piton mendengus dan melihat gambar di langit lagi. Mungkin. Gumam Qin Yuan. Snow Piton memelototi Qin Yuan dan berteriak, Jangan bicara lagi. Mendengar nada bicaramu membuatku marah. Qin Yuan terkekeh. Snow Piton memelototinya dan melihat ke arah iblis batin. Apakah kamu tidak ingin membantunya? Dengan kemampuannya, mustahil baginya untuk selamat dari 99 kesengsaraan surgawi. Kamu ingin aku membantunya? Qin Yuan bertanya sambil tersenyum. Tidak. Piton salju tersenyum. Itu benar. Jika kamu ingin menggangguku, sebaiknya kamu tidak melakukan apapun. Apakah dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi akan bergantung pada keberuntungannya. Qin Yuan tersenyum tipis. Pulau Naga Setan. Kesengsaraan surgawi terus turun, tidak memberikan kesempatan kepada iblis batin untuk bernapas. Di sisi lain, si Ma Yuan juga sepenuhnya ditekan oleh Qin Fei Yang. Pertarungan antara keduanya telah mencapai titik kritis. Pada saat yang sama. Kota Setan. Di dalam benda luar angkasa ilahi. Orang tua berambut hitam itu tergeletak di tanah seperti tumpukan lumpur. Sebagian besar daging di dadanya telah hilang dan darah mengalir. Secara alami, Yan Wei telah memotong daging dan darah yang hilang dengan pedangnya. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu keras kepala. Kamu jelas-jelas ketakutan setengah mati, tapi kamu bertahan sampai sekarang. Tapi kenapa kamu harus melakukan ini? Jika ku beritahu padamu, aku tidak hanya akan terhindar dari rasa sakit fisik, aku juga akan bisa menyelamatkan hidupku. Hebat bukan? Jiang Zengi berdiri di samping dan tersenyum pada tetua berambut hitam itu. Kamu sudah menyiksaku sampai sejauh ini, dan kamu masih ingin aku bicara. Betapa naifnya, betapa menggelikannya. Wajah lelaki tua berambut hitam itu dipenuhi ejekan. Baiklah, mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jiang Zengi tersenyum dan menoleh ke Yan Wei, berkata, Saudara Yan, beri dia waktu yang sulit. Luka Yan Wei sedikit banyak telah sembuh, dan dia juga telah mendapatkan kembali penampilan aslinya. Mendengar kata-kata Jiang Zengi, dia menyeringai, meraih belati, dan berjalan ke kepala lelaki tua berambut hitam itu. Tria tua berambut hitam itu memandangnya dengan jijik. Dikuliti hidup-hidup tidaklah menakutkan, tapi aku ingin tahu apakah kamu pernah merasakan perasaan kepalamu dibuka paksa dan otakmu digali. Kata Yan Wei. Mendengar ini, lelaki tua berambut hitam itu mau tidak mau merasakan kulit kepalanya mati rasa. Saya belum pernah mencobanya sebelumnya, karena ada peluang bagus hari ini, sebaiknya saya mencobanya. Yan Wei menyeringai dan menjambak rambut lelaki tua berambut hitam itu, dan belati di tangannya hampir jatuh. Tunggu, tunggu, tunggu. Orang tua berambut hitam itu buru-buru berteriak. Yan Wei dan Jiang Zengi saling berpandangan, dan senyuman muncul di wajah mereka. Mereka mengira dia tangguh, tapi ternyata dia biasa saja. Orang tua berambut hitam itu bertanya, jika aku memberitahumu, apakah kamu benar-benar akan melepaskanku? Jiang Zengi berkata, selama kamu tidak melakukan trik apapun, kami akan melepaskanmu. Kata-kata bukanlah bukti. Kata lelaki tua berambut hitam itu dengan suara yang dalam. Jiang Zengi berkata, saya bersumpah atas nama anak saya, jika saya berbohong kepada Anda, anak saya akan mati tanpa tempat pemakaman. Yan Wei tercengang, dan dia menatap Jiang Zengi. Jika dia mengingatnya dengan benar, orang ini sepertinya tidak memiliki seorang putra. Jiang Zengi terkeke dan menatap lelaki tua berambut hitam itu, di dunia ini, tidak ada yang berani bersumpah demi putranya sendiri. Kamu harus percaya padaku sekarang. Pria tua berambut hitam itu mengamati Jiang Zengi sejenak, dan berkata, baiklah, aku akan memberitahumu. Pagoda iblis itu ada di lembah di depan. Lembah. Jiang Zengi tertegun, dan berkata, seberapa jauh? Tidak jauh. Paling lama setengah jam perjalanan. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Setengah jam perjalanan. Jiang Zengi mengerutkan kening, merenung sejenak, dan berkata, beberapa tahun ini, saya telah mencari hampir di semua tempat di luar kota. Karena jaraknya sangat dekat, mengapa saya tidak menemukannya sebelumnya? Karena pagoda iblis berada di bawah lembah, dan menyatu dengan batu jiwa tersembunyi. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Jadi begitu. Jiang Zengi menganggup menyadari, lalu berkata, lokasi dan lokasi spesifiknya. Barat daya. Lembah itu juga sangat mudah ditemukan. Karena ada danau besar di samping lembah. Adapun pintu masuk pagoda iblis, setelah memasuki lembah, temukan batu dengan tanda pedang di tebing kiri, lalu tekan batu itu dan pintu masuk akan otomatis terbuka. Kata lelaki tua berambut hitam itu. Ini sangat rahasia. Jiang Zengi bergumam, lalu menatap lelaki tua berambut hitam itu dan berkata sambil tersenyum, terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih padaku, segera lepaskan aku. Kata lelaki tua berambut hitam itu dengan dingin. Ada sedikit niat membunuh di kedalaman matanya. Jadi bagaimana jika kamu tahu pintu masuknya? Saat aku bebas, aku akan segera melaporkan hal ini kepada Tuan Simakun. Saat itu, tidak ada di antara kalian yang bisa melarikan diri. Itulah yang dia pikirkan di dalam hatinya. Namun, Jiang Zengi tidak membiarkannya pergi. Yan Wei juga perlahan bangkit dan menyingkirkan belatinya, wajahnya penuh ejekan. Anda, petik 2. Melihat hal tersebut, lelaki tua berambut hitam itu merasakan kegelisahan yang kuat. Jiang Zengi mengangkat lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke dahi lelaki tua berambut hitam itu, dan gumpalan kekuatan dewa palsu muncul di ujung jarinya. Bajingan, kamu berbohong padaku. Pria tua berambut hitam itu meraung. Ya, aku berbohong padamu. Jiang Zengi mengangguk. Orang tua berambut hitam itu berteriak dengan panik, apakah kamu tidak takut sumpah itu menjadi kenyataan? Tidak. Karena aku tidak punya anak laki-laki. Jiang Zengi menyeringai. Mendengar ini, wajah lelaki tua berambut hitam yang berlumuran darah itu berubah menjadi hijau dan merah. Hal apa yang paling tidak bisa diandalkan di dunia? Bukankah ini sumpah yang tidak masuk akal? Bagaimana dia bisa mempercayai perkataan orang ini? Bodoh sekali. Ingatlah untuk menjadi lebih pintar di kehidupanmu selanjutnya. Jiang Zengi tersenyum, dan kekuatan dewa palsu terbang keluar dan memasuki dahi lelaki tua berambut hitam itu. Kepala lelaki tua berambut hitam itu meledak seperti semangka. Yan Wei melihat pemandangan ini tanpa ada simpati di matanya. Bukan hanya orang ini, tapi semua bawahan leluhur iblis harus dibunuh. Yan Wei mengalihkan pandangannya dan menatap Jiang Zengi, bertanya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jiang Zengi berkata, saya akan menyamar sebagai orang ini dan mengirim Anda ke Menara Iblis. Bagaimana dengan ibu pemimpinnya? Haruskah kita memberitahunya terlebih dahulu? Kata Yan Wei. Jiang Zengi merenung sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita sembunyikan darinya untuk saat ini, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah memasuki Menara Iblis. Baiklah. Agar dia tidak khawatir. Yan Wei mengangguk. Titik. Pulau Naga Setan. Saat ini, hati si Mayuan berada di ambang kehancuran. Karena apapun yang dia lakukan, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak dapat membalikkan keadaan. Qin Fei Yang menjadi semakin berani saat dia bertarung. Dan dia menjadi semakin sengsara. Setelah bertahun-tahun, dia tidak pernah merasakan kekalahan seperti itu. Kekuatannya sudah cukup kuat. Dia memiliki budidaya Dewa Perang tingkat rendah. Dia memiliki jiwa pertempuran yang menantang surga. Dan artefak Dewa tingkat tertinggi, pedang pembuluh darah naga. Namun, di hadapan Qin Fei Yang, semua ini tidak ada gunanya. Itu tidak ada gunanya. Apa yang harus dia lakukan? Apakah dia benar-benar akan mati di sini hari ini? Kematian, dia tidak takut. Namun ia tidak tega berpisah dengan pria yang sudah seperti seorang ayah itu, bahkan ia lebih rela berpisah dengan adik laki-lakinya yang selama ini selalu bersamanya. Hati mu kacau, dan hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Pedang Qin Fei Yang menebas bahu kiri si Mayuan. Retakan. Lengannya langsung patah. Si Mayuan menahan rasa sakitnya dan mundur. Melihat Qin Fei Yang yang berdiri di kehampaan yang berlawanan, rasa putus asa muncul di hatinya. Apakah ini kekuatan anak ini? Sepertiga dari kekuatannya saja sudah sangat menakutkan. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, betapa kuatnya dia. Apakah Lord Demon leluhur dan adik laki-lakinya akan menjadi lawannya? Saat ini, dia mulai ragu. Mungkin, kekuatan anak ini mungkin telah melampaui Tuhan leluhur iblis. Saat Tuhan leluhur iblis bertarung dengannya, bukankah leluhur Tuhan iblis juga akan mati? Tidak. Tuhan leluhur iblis tidak boleh mati. Yang mulia adalah orang tua kedua saya, dan kami bersaudara berhutang budi kepadanya. Apapun yang terjadi, aku harus melindunginya. Itu benar. Tidak peduli apa, aku tidak bisa membiarkan anak ini bertarung dengan Tuhan leluhur iblis, dan aku tidak bisa membiarkan iblis batin berhasil melewati kesengsaraan. Memikirkan hal ini. Sima Yuan tertawa keras. N. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Qin Fei Yang, kamu adalah pemuda paling menakutkan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku sangat mengagumimu. Aku bahkan memiliki keinginan untuk duduk berhadap-hadapan denganmu, minum dan berbicara tentang kehidupan. Sayangnya, Anda dan saya berada di posisi yang berbeda. Hal itu tidak akan pernah terwujud. Meski disayangkan, itu juga merupakan fakta yang tidak bisa diubah. Karena itu tidak bisa diubah, biarkan aku mengakhiri semua ini. Demi tuan leluhur iblis, aku rela mengorbankan segalanya. Hari ini, kamu harus mati di sini. Pada awalnya, Sima Yuan tersenyum dan mendesah dengan emosi, tetapi ketika dia mencapai kalimat terakhir, nada suaranya tiba-tiba berubah dan dipenuhi dengan ketajaman yang mengejutkan. Dan dalam ekspresinya, ada sedikit kekejaman dan kegilaan. Melihat ini, Qin Fei Yang segera menyadari ada yang tidak beres. Karena di masa lalu, dia telah melihat banyak sekali mata seperti itu. Dan tanpa kecuali, mereka yang memiliki mata seperti itu pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, Sima Yuan akan menghancurkan dirinya sendiri dan binasa bersamanya. Apakah itu layak? Apakah itu layak? Qin Fei Yang meraung marah sambil menggunakan teknik teleportasi untuk bergegas menuju Sima Yuan seperti kilat. Di masa lalu, ketika begitu banyak orang yang menghancurkan dirinya sendiri, hatinya tidak goyah sama sekali. Tapi sekarang, melihat Sima Yuan menghancurkan dirinya sendiri, dia sangat marah dan patah hati. Orang seperti Tuan Leluhur Iblis tidak layak menerima siapapun yang mati demi dia. Apakah itu layak atau tidak, aku tahu. Sima Yuan berbisik ketika aura destruktif keluar dari tubuhnya, menyebabkan dunia bergetar. Di kejauhan, Kilin Darah, Zhao Tai Lai, dan Tang Hai juga mengubah ekspresi mereka. 1816. Penghancuran diri dari Dewa Palsu sudah cukup mengejutkan. Belum lagi Dewa Perang, Dewa Perang tingkat rendah. Jika Sima Yuan berhasil menghancurkan dirinya sendiri, apalagi mereka, bahkan Iblis Batin pun tidak akan mampu bertahan. Dia harus menghentikan Sima Yuan. Ini bukan kesetiaan, ini kesetiaan buta. Qin Fei Yang berteriak dengan marah. Apakah itu kesetiaan atau kesetiaan buta, selama saya memiliki hati nurani yang bersih, tidak apa-apa. Jangan mencoba membujukku lagi, itu tidak ada artinya. Pikirkan tentang bagaimana cara melarikan diri dan menyelamatkan temanmu dan Iblis Batin. Sima Yuan mundur sambil melihat ke arah Qin Fei Yang. Aura destruktif itu menjadi semakin menakutkan. Dia mundur karena kecepatan Qin Fei Yang terlalu cepat. Jika dia berdiri di sana dan tidak bergerak, Qin Fei Yang pasti bisa bergegas tepat waktu untuk menghentikannya dari penghancuran diri. Sua. Qin Fei Yang berhenti ketika mendengar ini. Dia juga memahami alasan mengapa Sima Yuan mundur. Dia juga tahu bahwa Sima Yuan bertekad untuk menghancurkan dirinya sendiri. Dia tidak takut dengan kehancuran diri Sima Yuan. Karena dia bisa memasuki kastil atau alam kura-kura hitam kapan saja. Namun, dia tidak bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun terhadap Zhao Tai Lai dan yang lainnya. Namun, sudah terlambat untuk kembali dan menyelamatkan mereka. Apa yang salah? Kamu sudah menyerah. Kamu bisa memasuki alam kura-kura hitam dan kastil. Kenapa kamu harus tetap berada di luar? Untuk Kirin Darah. Untuk Iblis Batin. Untuk teman-teman. Sekarang aku ingin bertanya padamu, apakah pantas bagimu melakukan ini? Kata Sima Yuan. Seperti yang kamu katakan, apakah itu layak atau tidak, aku tahu. Qin Fei yang tersenyum. Jadi begitu. Sepertinya kepribadian kita cukup cocok. Dengan kamu sebagai temanku, aku sangat puas. Sima Yuan juga tersenyum. Tidak. Aku tidak akan mati, dan kamu tidak akan menghancurkan diri sendiri. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Sangat percaya diri. Sima Yuan tertegun dan tertawa, kalau begitu coba saya lihat, metode apa yang Anda miliki untuk menghentikan saya melakukan penghancuran diri. Selesai. Dengan jentikan tangannya, dia melemparkan pedang pembuluh darah naga dan berteriak, cepat kembali ke sisi Tuhan. Blut Kirin, cepat rebut pedang pembuluh darah naga. Semangat Zhao Tai Lai terangkat saat dia berteriak. Apakah kamu bercanda? Kirin darah itu berteriak dengan marah. Jika dia ingin merebut pedang pembuluh darah naga, dia harus melalui Sima Yuan. Bukankah itu hanya mencari kematian? Percayalah pada Tuan Muda. Jika dia bilang dia tidak akan membiarkan Sima Yuan menghancurkan dirinya sendiri, maka Sima Yuan pasti tidak akan berhasil menghancurkan dirinya sendiri. Zhao Tai Lai berkata dengan cemas. Jika dia cukup kuat, mengapa dia membutuhkan Kirin darah? Dia sudah menyusul mereka. Kirin darah terkejut, bibirnya bergerak-gerak, dan dia berkata, apakah kamu begitu mempercayai Kinfei Yang? Zhao Tai Lai mengangguk. Gila. Dasar sekelompok orang gila. Kirin darah meraung dan berteleportasi menuju pedang Tato Naga. Dari cara dia melihatnya, mustahil bagi Kinfei Yang untuk menghentikan Sima Yuan agar tidak meledakkan dirinya sendiri. Tapi tidak ada jalan lain. Bagaimanapun, nyawanya ada di tangan Kinfei Yang. Dalam sekejap mata, melihat blut Kirin tanpa rasa takut mengejar pedang pembuluh darah naga, alis Sima Yuan berkerut. Dia berteriak, kalian semua akan masuk neraka bersamaku. Ledakan. Aura destruktif tiba-tiba melonjak ke tingkat yang lebih mengerikan. Saat itulah, Kinfei Yang mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Dengan lambayan lembut, kilatan merah darah muncul. Ia merobek langit dengan kecepatan yang sangat mengejutkan dan menghilang ke dalam lautan Ki Sima Yuan. Darah langsung berceceran ke langit. Ah! Segera setelah. Sima Yuan menjerit kesakitan saat lubang berdarah seukuran kepalan tangan muncul di perut bagian bawahnya, menembus dari depan ke belakang. Aura destruktif juga menghilang. Eh! Mata kirin darah melebar saat dia memandang Sima Yuan dengan tidak percaya dan terus mengejar pedang pembuluh darah naga. Namun di dalam hatinya, dia sangat terkejut. Dia sebenarnya telah menghentikan peledakan diri Sima Yuan. Tapi apa yang terjadi sebelumnya? Kilatan merah darah itu terlalu cepat, seperti kilatan di panci. Belum lagi kirin darah yang terfokus pada pedang pembuluh darah naga, bahkan Sima Yuan yang menghadap Kinfei Yang tidak menyadarinya. Dia hanya melihat kilatan cahaya dan laut Ki-nya hancur. Dengan hancurnya laut Ki-nya, budidayanya menghilang seketika. Sima Yuan juga terjatuh ke tanah tanpa daya. Seperti kirin darah, hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Apa sebenarnya seberkas cahaya merah itu? Bang! Di tengah keraguan yang tak ada habisnya, Sima Yuan jatuh ke tanah dengan suara keras. Meskipun budidayanya hancur, dia masih memiliki tubuh dewa. Saat dia terjatuh, tanah dalam radius ratusan mil tiba-tiba tenggelam, membentuk kawah besar. Dan Sima Yuan tidak mati. Dia berbaring di kawah yang dalam dan memandang Kinfei yang di langit. Dia tidak bisa menahan senyum pahit. Apakah kekuatan anak ini sudah begitu kuat? Bahkan dia, seorang dewa perang tingkat rendah, tidak bisa meledakan dirinya sendiri jika dia mau. Leluhur Raja Iblis! Saya minta maaf. Saya tidak kompeten. Pada saat yang sama, di kejauhan, Zhao Tai Lai dan Tang Hai saling memandang dan tidak bisa menahan nafas lega. Meskipun mereka percaya bahwa Kinfei yang pasti bisa menghentikan Sima Yuan, mereka sedikit banyak gugup menghadapi ledakan diri dewa perang tingkat rendah. Namun kini, krisis tersebut akhirnya berakhir. Zhao Tai Lai berkata, Tang tua, Kirin darah seharusnya tidak mampu menaklukkan pedang pembuluh darah naga dengan sendirinya. Cepat pergi dan bantu. Oke. Tang Hai menganggup dan mengejar Kirin darah. Tang Hai, kamu tetap di sini dan awasi Sima Yuan. Aku akan pergi dan membantu. Suara Kinfei yang tiba-tiba terdengar. Tang Hai sedikit terkejut. Dia bergegas ke sisi Kinfei yang dan mengerutkan kening. Kenapa kamu tidak membunuh mereka saja? Kinfei yang tersenyum. Dia berteleportasi dan menggunakan Dao Wot Art untuk mengejar Kirin darah dan pedang pembuluh darah naga. Segera. Dia melihat Kirin darah dan pedang pembuluh darah naga. Pedang dan binatang itu bertarung dalam kehampaan. Kirin darah bahkan telah mengaktifkan tubuh dewa aslinya. Meski begitu, ia tidak berdaya melawan artefak dewa tingkat tertinggi, pedang pembuluh darah naga. Melihat Kinfei yang bergegas, semangat Kirin darah terangkat. Ia berteriak, Mengapa kamu tidak menyerah? Apakah kamu ingin dihancurkan oleh Kinfei yang? Pedang pembuluh darah naga bergetar dan gelombang ketakutan datang darinya. Kekuatan Kinfei yang tidak hanya mengejutkan Simayuan dan Kirin darah, tetapi juga pedang pembuluh darah naga. Suwa. Kinfei yang bergegas ke depan Kirin darah. Dia memandang pedang pembuluh darah naga dan berkata, Saya tidak ingin berbicara omong kosong. Menyerah atau dihancurkan? Kekuatan Kinfei yang, yang begitu dekat, pedang pembuluh darah naga semakin panik. Kirin darah berteriak, Armor Kirin telah menyerah. Jika kamu tidak menyerah, hanya kematian yang menantimu. Setiap artefak ilahi tingkat tertinggi sangat berharga. Sejujurnya, jika Kinfei yang benar-benar menghancurkan pedang pembuluh darah naga, itu akan sedikit enggan. Pedang pembuluh darah naga berdengung dan bergetar seolah sedang merontah. Setelah beberapa saat, ini melepaskan gelombang emosi yang tidak berdaya. Kemudian, ia terbang ke depan Kinfei yang, dan membungkuk. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kinfei yang melepaskan kehendak ilahi dan memasuki pedang pembuluh darah naga. Dia segera menemukan kontrak darahnya. Kirin darah berkata, pemilik pedang pembuluh darah naga adalah Simayuan, bukan Demon Alpha. Kinfei yang terkejut. Entah itu bendera setan langit atau baju besi Kirin, pemiliknya adalah Demon Alpha. Tapi pemilik pedang pembuluh darah naga sebenarnya adalah Simayuan. Sepertinya kepercayaan Demon Alpha pada orang ini memang luar biasa. Namun, pemilik pedang pembuluh darah naga adalah Simayuan, jadi menghapus kontrak darah di dalamnya tidak sesulit menghapus baju besi Kirin. Karena budidaya Simayuan telah lumpuh. Hal yang paling penting adalah meskipun dia menghapus kontrak darah pedang pembuluh darah naga, itu tidak akan membuat Demon Alpha khawatir. Kekuatan ilahi mengalir ke pedang pembuluh darah naga dan dengan mudah menghapus kontrak darah. Berikutnya, dia segera memotong jarinya dan meneteskan darah untuk mengenalinya sebagai tuannya. Dengan cara ini, dia akan mendapatkan artefak dewa tingkat tertinggi lainnya. Titik Engah Di Dasar Lubang Ketika Kinfei Yang menghapus kontrak darah pedang pembuluh darah naga, Simayuan memuntahkan setegup darah lagi. Wajahnya yang berlumuran darah dipenuhi kesedihan. Karena jelas pedang pembuluh darah naga telah jatuh ke tangan Kinfei Yang. Simayuan memandang Tang Hai, yang berdiri di samping tanpa bergerak atau mengucapkan sepatah katapun, dan berkata, kamu adalah ketua olan Nether Hall, Tang Hai. Tang Hai memandangnya dan mengangguk. Kamu tidak mengikuti orang yang salah. Kinfei Yang pasti akan menjadi penguasa benua ini di masa depan. Dan Anda juga akan mengikutinya dan dihormati oleh dunia dan menikmati kemuliaan tertinggi. Simayuan berkata sambil tersenyum, sedikit rasa iri di matanya. Meskipun dia telah mengikuti Demon Alpha dan memperoleh kekuatan besar dan status yang tak tertandingi, di mata dunia, yang ada hanya rasa jijik dan benci padanya. Tapi Kinfei Yang berbeda. Kinfei Yang berdiri di atas kebajikan dan kebenaran, perwujudan dari kebajikan dan kebenaran. Dalam waktu dekat, orang pasti akan memujanya seperti dewa. Inilah perbedaannya. Kamu tidak perlu iri pada kami. Selama kamu kembali sekarang dan mengikuti Tuan Muda untuk menekan Demon Alpha, kamu juga akan dihormati di masa depan. Tang Hai berkata dengan dingin. Kamu juga seorang dewa perang, jadi kamu harus memahami bahwa terkadang, begitu kamu mengambil langkah pertama, kamu tidak akan pernah bisa kembali. Sima Yuan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia memandang Tang Hai dan berkata, bolehkah saya meminta bantuanmu? Berbicara, kata Tang Hai. Katakan pada Kinfei Yang, jika memungkinkan, berikan jalan keluar pada adikku, Sima Kun. Di dunia ini, aku hanya memiliki dia sebagai keluargaku, dan aku tidak ingin dia menjadi sepertiku. Silakan. Sima Yuan berkata dengan tulus. Tang Hai mengerutkan kening dan berkata, apakah ini kata-kata terakhirmu? Sima Yuan bangkit dan tersenyum pada Tang Hai, berkata, berikan belati di tanganmu. Tang Hai berkata, saya tidak akan memberikannya kepada anda, karena Tuan Muda belum mengatakan bahwa dia ingin anda mati. Kamu adalah bawahannya, jadi kamu harus memahami karakternya. Alasan kenapa dia tidak membunuhku sekarang adalah karena dia ingin aku tunduk. Tapi aku tidak bisa mengirimkannya. Bahkan jika dia tidak membunuhku, aku akan terus mencari kesempatan untuk binasa bersamanya. Menurutku, sebagai orang yang paling dia percayai, kamu tidak ingin aku menjadi ancaman baginya. Kata Sima Yuan. Tang Hai terdiam. Sima Yuan tersenyum, berikan padaku, kematian adalah akhir terbaik bagiku. Tang Hai menarik nafas dalam-dalam dan menyerahkan belati itu. Terima kasih. Sima Yuan tersenyum penuh terima kasih dan melihat ke tanah dengan nostalgia. Tanpa ragu, dia meraih belati dan menyayat lehernya. Darah mengalir keluar. Kemudian, Sima Yuan perlahan jatuh, dan fluktuasi hidupnya dengan cepat menghilang. Tang Hai melambaikan tangannya dan belati itu jatuh ke tangannya. Dia menatap wajah Sima Yuan dan bergumam, kamu adalah lawan yang terhormat. Kemudian dia menarik kembali pandangannya dan berbalik untuk melihat iblis batin. 1817. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, Qin Fei Yang dan Kirin darah tiba. Ketika mereka melihat Sima Yuan terbaring dalam genangan darah, Qin Fei Yang segera menatap Tang Hai dan bertanya, apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Kata Tang Hai. Bunuh diri. Qin Fei Yang tercengang. Dia melihat belati di tangan Tang Hai dan kemudian luka di leher Sima Yuan. Dia hanya bisa menghela nafas. Tang Hai berkata, apakah kamu tidak curiga bahwa aku membunuhnya dan hanya mengatakan bahwa dia bunuh diri? Qin Fei Yang memutar matanya ke arah Tang Hai dan melambaikan tangannya. Tanah di bawah kakinya bergejolak dan dengan cepat menelan tubuh Sima Yuan. Kemudian, dia menggunakan teleportasi dan mendarat di sebelah Sao Tai Lai. Dia menatap iblis batin. Tang Hai dan Kirin darah mengikuti dari belakang. Sao Tai Lai bertanya, Tuan Muda, apakah Anda menaklukkan pedang pembuluh darah naga? Tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum. Itu hebat. Kamu tidak hanya mendapatkan baju besi Kirin, tapi kamu juga mendapatkan pedang pembuluh darah naga. Kekuatanmu meningkat pesat. Sao Tai Lai berkata dengan penuh semangat. Qin Fei Yang berkata, Meskipun kamu memiliki dua artefak tingkat tertinggi lagi, itu tidak terlalu berguna melawan Raja Iblis. Itu benar. Raja Iblis memiliki artefak yang menantang surga. Tidak peduli berapa banyak artefak kelas tertinggi yang ada, itu hanyalah besi tua. Kata Kirin Darah. Mendengar kata-kata Kirin Darah, kegembiraan Sao Tai Lai menghilang. Kirin Darah memutar matanya dan melanjutkan dengan berkata, tetapi menggunakan senjata kelas atas untuk menghadapi orang lain seharusnya tidak menjadi masalah. Kamu hanya ingin Tuan Muda mengembalikan baju besi Kirin itu kepadamu. Kamu masih bertele-tele. Bukankah kamu munafik? Sao Tai Lai memutar matanya. Kirin Darah tertawa dan menatap Qin Fei Yang. Namun, ternyata Qin Fei Yang sepertinya tidak mendengarnya. Dia bahkan tidak melihatnya. Mau tak mau ia merasa kecil hati. Ledakan. Kesengsaraan surgawi lainnya turun. Iblis batin sudah seperti lilin yang tertiup angin. Situasinya mengkhawatirkan. Qin Fei Yang berkata, kesengsaraan apa ini? 79. Kata Zhao Tai Lai. Masih ada 20 kesengsaraan surgawi yang tersisa. Qin Fei Yang bergumam. Dia mengatupkan kedua tangannya dan bergumam, Tolong, kamu harus selamat. Tang Hai tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei Yang. Berkata, sebelum Sima Yuan bunuh diri, dia memintaku untuk memberitahumu bahwa jika memungkinkan, selamatkan adiknya, Sima Kun. Biarkan Sima Kun pergi. Qin Fei Yang bergumam dan menggelengkan kepalanya. Mustahil. Jika bukan karena Jiang Zeng Yi, Yan Wei mungkin sudah mati di tangan Sima Kun. Sedangkan sisanya, dia bisa memilih untuk memaafkan. Tapi jika dia berani menyakiti Yan Wei, maka dia harus dibunuh. Tang Hai sama sekali tidak terkejut dengan jawaban ini. Ini karena ketika pengajar kekaisaran membunuh Yan Wei hidup-hidup, nasib Sima Yuan dan pengajar kekaisaran telah ditentukan. Zhao Tai Lai tiba-tiba memandang Qin Fei Yang dan bertanya, Tuan muda, apakah menurut Anda Jiang Zeng Yi dan Yan Wei akan mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Putri Duyung dan Lin Yi di kota ajaib? Lin Yi, Tuan Istana Putri Duyung. Mendengar kata-kata Zhao Tai Lai, tatapan kirin darah itu tiba-tiba sedikit bergetar. Namun, Qin Fei Yang dan dua lainnya tidak menyadari kelainan ini. Qin Fei Yang merenung sejenak dan berkata, Sejujurnya, saya tidak ingin mereka melakukan ini karena terlalu berbahaya. Tentu saja, jika ada kesempatan, yang terbaik adalah menyelamatkan mereka. Zhao Tai Lai mengangguk. Hei, Qin Fei Yang. Tepat ketika Qin Fei Yang dan Zhao Tai Lai melihat iblis batin lagi, suara kirin darah tiba-tiba terdengar. Apalagi nadanya dalam. Qin Fei Yang terkejut. Dia mengalihkan pandangannya dan menatap kirin darah dengan curiga. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Lin Yi dan Putri Duyung? Kirin darah merenung sejenak dan bertanya. Tentu saja, aku tahu tentang mereka. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya? Qin Fei Yang bingung. Apakah kamu benar-benar tahu tentang mereka? Kirin darah itu bergumam, Tahukah kamu mengapa Demon Alpha menyukai mereka? Qin Fei Yang berkata, Karena mereka adalah orang paling penting di sekitarku. Demon Alpha ingin menggunakan mereka untuk mengancamku. Ini hanyalah salah satu alasannya. Kata kirin darah. Ada alasan lain. Qin Fei Yang terkejut. Sepertinya kamu sebenarnya belum tahu tentang kedua wanita ini. Kirin darah menghela nafas. Apa maksudmu? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Kirin darah meliriknya dan berkata dengan suara yang dalam, Alasan mengapa Demon Alpha menyukai mereka adalah karena jiwa perang mereka. Saat menyebutkan jiwa perang Lin Yi dan Putri Duyung, Mata kirin darah dipenuhi dengan rasa kagum yang mendalam. Tampaknya sangat ketakutan. Perang jiwa. Qin Fei Yang tercengang. Memori yang telah lama tersegel perlahan muncul. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang jiwa perang Lin Yi, Tapi dia memiliki kesan tentang jiwa perang Putri Duyung. Tampaknya itu adalah sosok emas yang samar-samar, Mirip dengan Kaisar Putri Duyung pertama. Tunggu, aku salah. Tepatnya, Demon Alpha tertarik pada kekuatan berbakat jiwa perang mereka. Kata kirin darah. Kekuatan berbakat. Qin Fei Yang tercengang. Zhao Tai Lai dan Tang Hai juga penasaran. Kekuatan berbakat macam apa yang membuat Kirin darah begitu takut Dan Demon Alpha begitu tertarik. Kirin darah itu berkata, Kekuatan berbakat mereka berada pada level yang sama dengan mata yang melihat segalanya, Mata Ketiadaan, dan Mata Surga. Ini. Qin Fei Yang dan dua lainnya saling memandang. Itu berada pada level yang sama dengan Ol Seingai. Ini terlalu mengejutkan. Blut Kirin, jangan membuat kami tegang. Beritahu kami secepatnya. Desak Zhao Tai Lai. Jiwa perang Lin Yi adalah mata terlupakan. Jiwa perang Tuan Istana Putri Duyung adalah mata kehidupan. Kirin darah mengucapkan kata demi kata. Mata terlupakan. Mata kehidupan. Ketiganya saling memandang. Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa. Kirin darah menggelengkan kepalanya lalu berkata perlahan. Pada saat yang sama. Kota ajaib. Di sebuah lembah. Dua sosok melihat sekeliling seolah sedang mencari sesuatu. Itu benar. Keduanya adalah Jiang Zeng Yi dan Yan Wei. Jiang Zeng Yi telah menyamar sebagai lelaki tua berambut hitam. Entah itu perkataan, tindakan, aura, atau temperamennya, semuanya hampir persis sama. Tiba-tiba, Yan Wei menunjuk ke dinding batu dan berbisik. Saudara Jiang, lihat, bukankah itu tanda pedang? Jiang Zeng Yi melihat ke arah yang ditunjuk Yan Wei dan melihat beberapa tanda yang tidak mencolok di batu. Keduanya berjalan mendekat untuk melihat. Itu adalah bekas pedang yang ditinggalkan oleh pedang tajam. Jiang Zeng Yi mengangkat lengannya, meletakkannya pada tanda pedang, dan menekannya sedikit. Kaca. Retakan segera muncul pada batu yang awalnya merupakan satu kesatuan. Melihat masih ada harapan, Jiang Zeng Yi menekan lebih keras. Dia menekan batu itu dan segera tenggelam lebih dalam. Retakan. Pada saat itu. Dengan suara samar, tanah di tengah lembah perlahan terbuka. Jiang Zeng Yi dan Yan Wei saling memandang dan segera berlari. Di bawah tanah yang retak, mereka melihat sebuah tangga batu kuno. Tangga batu itu gelap dan lebarnya lebih dari 2 meter. Sudutnya 45 derajat dan miring ke bawah. Tanpa keraguan. Ini adalah pintu masuk ke menara iblis. Jiang Zeng Yi melihat ke tangga batu dan menoleh ke Yan Wei. Dia tersenyum dan berkata, Saudara Yan, saya harus merepotkanmu. Yan Wei berkata, Saya bahkan tidak takut dikuliti hidup-hidup. Mengapa saya harus takut akan masalah? Datang kepadaku. Jiang Zeng Yi langsung menamparkan dada Yan Wei. Yan Wei segera memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Segera setelah. Jiang Zeng Yi meraih Yan Wei dan bergegas ke pintu masuk. Di bawah tangga batu ada lorong gelap. Tidak ada cahaya sama sekali dan sangat redup. Tapi apakah itu Jiang Zeng Yi atau Yan Wei? Budidaya mereka tidak lemah sekarang. Meski tanpa cahaya, mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Fiuh! Jiang Zeng Yi melihat kebagian dalam lorong dan menghela napas panjang. Kemudian dia melangkah maju dan berjalan ke dalam lorong. Lorong itu seperti ular piton raksasa, berkelok-kelok dan berkelok-kelok, menuju ke kedalaman bumi. Sekitar 10 napas kemudian. Keduanya masuk jauh ke dalam tanah. Akhirnya, secercah cahaya muncul di hadapan mereka. Jiang Zeng Yi menatap Yan Wei dan berkata, jika kamu bertemu Kaisar Chen dan yang lainnya nanti, jangan bersikap impulsif. Aku tahu. Yan Wei berkata diam-diam. Jiang Zeng Yi mempercepat. Segera. Dia sampai di pintu keluar lorong. Sebuah alun-alun bawah tanah yang besar mulai terlihat. Alun-alun itu lebarnya sekitar 10 ribu kaki. Tanahnya bertatahkan batu hitam, rata seperti cermin. Dan di tengah alun-alun berdiri sebuah menara batu yang tinggi. Menara batu itu memiliki sembilan lantai. Warnanya hitam seperti tinta, seolah-olah ada binatang iblis yang bersembunyi di sana, memancarkan aura dingin. Itu menara iblis. Jiang Zeng Yi bergumam di dalam hatinya dan berjalan menuju menara batu. Tiba-tiba, rasa bahaya yang kuat datang dari belakang. Tubuhnya menegang, dan dia perlahan menoleh untuk melihat. Dia melihat seorang lelaki tua dengan pakaian merah menyala berdiri di belakangnya tanpa dia sadari. Melihat lelaki tua itu, mata Jiang Zeng Yi bergetar. Dia segera berbalik menghadap lelaki tua itu dan membungkuh, Salam, Tuan Yan. Jadi dia adalah Tuan Yan. Yan Wei juga memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat lelaki tua itu. Bukan hanya lelaki tua berjubah merah itu, tapi rambutnya juga merah. Wajah lamanya terlihat sangat dingin, membuat orang merasakan bahaya yang besar. Tuan Yan terdiam. Dia memandang Jiang Zeng Yi dan Yan Wei dan tiba-tiba melepaskan auranya. Aura ini begitu kuat hingga hampir membuat mereka berdua putus asa. Itu adalah dewa perang. Apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah kawasan terlarang di Shanghai? Tuan Yan menatap Jiang Zeng Yi dan berkata. Jiang Zeng Yi gemetar dan dengan cepat berkata, Tuhan, maafkan saya. Tuan Simakun lah yang meminta saya untuk datang. Simakun. Lord Yan mengangkat alisnya dan ekspresi dinginnya melembut. Dia berkata, Mengapa Simakun memintamu datang? Jiang Zeng Yi melambaikan tangannya dan melemparkan Yan Wei ke tanah. Dia berkata, Orang ini adalah kaki tangan Qin Fei Yang. Dia mengikuti Zuge Xing Feng ke Shanghai belum lama ini dan ditangkap oleh Tuan Simakun. Kemudian, Tuan Simakun meminta saya untuk membawanya ke Menara Iblis dan menyerahkannya kepada Tuan Yan. Kaki tangan Qin Fei Yang. Raja api memandang Yan Wei dengan heran dan berkata, Apakah kamu yakin tidak melakukan kesalahan? Dia hanyalah dewa perang. Bagaimana Qin Fei Yang membiarkan dia menyusup ke Shanghai? Jadi bagaimana kalau dia adalah dewa perang? Meski semut kecil, akan ada saatnya ia bisa mengalahkan gajah. Yan Wei mendengus. Eh, Tuan Yan tercengang. Tuan Yan, jangan meremehkan dia. Meskipun dia lemah, dia sangat keras kepala. Saat itu di pavilion Win Moon, saat kami menangkapnya, Suge Zenyun menggunakan hukuman dengan memotongnya hidup-hidup. Tapi coba tebak, sepanjang seluruh proses, dia bahkan tidak menggerakkan alisnya. Kata Jiang Zeng Yi. Genius mengingat alamat situs ini dalam satu detik. Situs web membaca versi seluler, M. 1818. Benar-benar. Raja api terkejut. Rasa dikuliti hidup-hidup bukan hanya sedikit menakutkan, tapi ternyata ada yang mampu menahannya. Sangat. Jiang Zeng Yi mengangguk. Tidak buruk. Raja api memandang Yan Wei dan mengangguk setuju. Yan Wei mencibir, jika kamu punya trik, datang saja padaku. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu, tapi pada akhirnya, kamu pasti akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Raja api tersenyum dan memandang Jiang Zeng Yi, melambaikan tangannya, baiklah, saya akan membawanya, kamu bisa pergi sekarang. Ya. Jiang Zeng Yi menjawab dengan hormat dan berbalik untuk memasuki jalan rahasia, pergi tanpa menoleh ke belakang. Namun, setelah meninggalkan pandangan Raja api, dia segera mengeluarkan Leontine Giok yang terbuat dari batu jiwa tersembunyi dan memakainya di lehernya. Kemudian, dia kembali ke tempat dia datang dan bersembunyi di pintu keluar, diam-diam memata-mata Raja api dan Yan Wei. Siapa namamu? Di alun-alun. Raja api menatap Yan Wei dan bertanya. Yan Wei bangkit, menegakkan punggungnya dan memandang Raja api dengan bangga, saya Yan Wei. Tuan. Raja api bergumam pada dirinya sendiri dan tiba-tiba tertawa, aku tidak menyangka sampah sepertimu begitu sombong, tapi jangan khawatir, sebentar lagi kamu akan terbaring di hadapanku seperti anjing. Dalam mimpimu, Yan Wei mencibir. Kita lihat saja. Raja api menyeringai dan meraih leher Yan Wei, lalu menyeret Yan Wei menuju pagoda iblis. Trik macam apa yang dimiliki orang ini? Dalam gelap, Jiang Zeng Yi mengerutkan kening. Meskipun dia sudah tahu tentang keberadaan orang ini di pavilion angin bulan dan tahu seperti apa rupanya, dia tidak tahu apa-apa tentang tipuan orang ini. Jadi sekarang, melihat ekspresi percaya diri Raja api, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Yan Wei. Dia juga menyesal membiarkan Yan Wei mengambil risiko. Saat Jiang Zeng Yi kesal, Raja api menyaret Yan Wei dan berjalan ke gerbang pagoda iblis. Gerbangnya tertutup rapat. Raja Yan melambaikan tangannya, dan pintu perlahan terbuka. Mata Jiang Zeng Yi berkedip, dia segera memasuki objek dewa spasial, melepas Liontin Diok, dan meletakkannya di tanah objek dewa spasial. Selama batu penyembunyian jiwa ini diletakkan di tanah, itu dapat digunakan untuk mengisolasi pencarian rasa ilahi. Segera setelah, Jiang Zeng Yi melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di kehampaan di depannya. Raja api menyaret Yan Wei ke pagoda iblis. Melihat pemandangan ini, Jiang Zeng Yi buru-buru mengendalikan objek ilahi spasial dan diam-diam melesat melintasi langit, melintas ke pagoda iblis. Begitu dia memasuki menara, sebuah koridor panjang dan sempit muncul di layar. Di kedua sisi koridor, ada pintu batu setiap 5 atau 6 meter. Jiang Zeng Yi melihat ke pintu batu dan sedikit mengernyit. Apakah ada sel penjara di balik pintu batu ini? Dia tidak tahu apa-apa tentang pagoda setan. Namun, yang pasti kakek Kinfei yang pasti ada di balik salah satu pintu batu. Di koridor, Raja api menyeret Yan Wei sampai akhir. Ada juga pintu batu di sini. Gemuruh. Raja api melambaikan tangannya, dan pintu batu itu perlahan terbuka. Melihat bagian dalam pintu batu, apakah itu Yan Wei atau Jiang Zeng Yi yang bersembunyi di benda dewa spasial, mereka semua sangat terkejut. Mereka awalnya mengira akan ada sel penjara di balik pintu batu. Namun, mereka tidak menyangka bahwa itu akan menjadi ruang budidaya. Setelah Raja api memasuki ruang budidaya, dia melemparkan Yan Wei ke tanah dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke tengah ruang budidaya. Ruang budidayanya tidak besar, ukurannya sekitar 300 kaki. Di tengah ruang budidaya, ada kasur kuno. Di atas kasur, seorang wanita berbaju putih sedang duduk bersila. Wanita itu berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki sosok yang luar biasa. Dia sangat cantik. Rambutnya seperti air terjun, kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giyok, dia seperti peri. Namun, wanita ini terlihat sangat dingin, seolah-olah dia adalah orang yang tidak memiliki emosi. Bagaimana mungkin dia? Saat Yan Wei bangkit dan mengangkat kepalanya untuk melihat wanita itu, tubuhnya tiba-tiba membeku. Dalam objek ketuhanan spasial, Jiang Zheng Yi memandang wanita berbaju putih di gambar itu, dan dia tidak dapat mempercayainya. Melihat reaksi Anda, saya dapat memastikan bahwa Anda benar-benar laki-laki Kinfei Yang. Raja Api menatap Yan Wei dan berkata dengan bercanda. Dia kemudian berbalik untuk melihat wanita berbaju putih dan menangkupkan tinjunya. Salam, nona Yi. Ada sedikit rasa hormat terhadap wanita berbaju putih di ekspresinya. N. Wanita berbaju putih itu mengangguk acu-ta'acu, lalu menatap Yan Wei dan bertanya, siapa dia? Raja Api tersenyum dan berkata, membalas nona, dia adalah kaki tangan Kinfei Yang. Namanya Yan Wei. Kaki tangan Kinfei Yang adalah musuh kita. Kamu bisa membunuhnya saja. Mengapa kamu mengirimnya kepadaku? Wanita berbaju putih itu mengerutkan kening dan bingung. Musuh. Yan Wei tidak dapat menahannya lagi. Dia berteriak, Lin Yi, ada apa denganmu? Meskipun Anda belum pernah melihat saya dan tidak mengenal saya, Anda mengenal Tuan Muda. Anda dan Tuan Muda adalah kekasih masa kecil. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kamu adalah musuh? Itu benar. Wanita di depanku adalah Lin Yi. Yan Wei belum pernah melihat Lin Yi, tetapi ketika dia bersama Kinfei Yang dan yang lainnya, dia melihat gambar Lin Yi. Meskipun Lin Yi lebih dewasa dari sebelumnya selama bertahun-tahun, penampilannya tidak banyak berubah. Jadi, sekilas dia bisa mengenalinya. Kekasih masa kecil. Tapi mendengar kata-kata Yan Wei, wajah Lin Yi penuh dengan penghinaan. Dia berkata dengan dingin, bagaimana saya bisa menjadi kekasih masa kecil dengan musuh guru? Apa yang sedang terjadi? Melihat mata acu-tau Lin Yi yang penuh kebencian pada Kinfei Yang, Yan Wei menatap Raja Api dengan bingung dan berkata dengan marah. Ini kejutan, kan? Seperti yang kubilang tadi, aku akan membuatmu mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Raja Api mencibir. Yan Wei melirik Raja Api, lalu menatap Lin Yi dan bertanya, kamu benar-benar tidak mengenal Kinfei Yang. Apakah kamu tidak ingat saat kamu berada di Iron Bull Town? Diam. Saya akan mengatakannya lagi. Saya tidak ada hubungannya dengan Kinfei Yang kecuali kebencian. Sebelum Yan Wei selesai berbicara, Lin Yi berbicara dengan dingin. Kebencian. Yan Wei curiga. Mengapa ada kebencian? Raja Api bercanda, karena orang tua, saudara laki-laki, dan teman nona Yi semuanya dibunuh oleh Kinfei Yang. Omong kosong. Omong kosong. Yan Wei sangat marah. Jiang Zeng Yi, yang berada dalam benda dewa spasial, sangat marah. Ini sama sekali tidak berdasar. Yan Wei berkata dengan cemas, Yi Yi, jangan dengarkan omong kosong leluhur iblis. Tuan muda. Dentang. Tanpa menunggu Yan Wei selesai berbicara, mata Lin Yi menjadi dingin, dan pedang tipis setinggi tiga kaki muncul. Dia mengambil pedang tipis itu dan meletakkannya di leher Yan Wei. Yan Wei tidak bisa menahan rasa kesemutan di kulit kepalanya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Tanpa ragu, jika dia berani mengatakan sepatah kata pun, Lin Yi Yi pasti akan membunuhnya tanpa ampun. Namun, kenapa ini? Apakah Lin Yi Yi benar-benar membenci Kinfei Yang? Atau ada alasan lain? Tunggu. Apakah Lin Yi Yi kehilangan ingatannya? Mata Yan Wei sedikit bergetar, menatap Lin Yi Yi. Wajahnya penuh kejutan. Sebenarnya, Anda dan saya sama-sama memahami hubungan antara Lin Yi Yi dan Kinfei Yang. Tapi sekarang, Lin Yi Yi tidak ingat apapun. Suara Raja Api tiba-tiba terdengar di benak Yan Wei. Dia benar-benar kehilangan ingatannya. Yan Wei terkejut. Iya. Dia telah melupakan semua kenangan sebelumnya. Sekarang dia hanya tahu bahwa dia adalah murid dari leluhur iblis. Raja Api mengirimkan suaranya. Yan Wei berkata dengan marah, apakah kamu yang menghapus ingatannya? Tidak. Dia menghapus kenangan masa lalunya sendirian. Kata Raja Api diam-diam. Mustahil. Yan Wei berkata datar. Saat itu, leluhur iblis menipunya untuk datang ke kota sihir dan memberinya seni ilahi. Seni ilahi ini disebut seni ketidakpedulian. Ia memiliki kemampuan untuk menantang langit. Kata Raja Api diam-diam. Seni ketidakpedulian. Yan Wei mengerutkan kening. Iya. Art of Indifference bisa membuat bakat seseorang melejit. Apa kamu tidak menyadarinya? Lin Yi sekarang memiliki basis budidaya dewasemu. Raja Api mengirimkan suaranya. Dewasemu. Yan Wei menatap Lin Yi, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Tentu saja. Aura yang dipancarkan Lin Yi sekarang adalah aura dewasemu. Meskipun seni ketidakpedulian dapat menentang langit, itu juga memiliki efek samping yang mengerikan. Artinya, mereka yang mengembangkan seni ketidakpedulian secara bertahap akan melupakan segala sesuatu di masa lalu seiring dengan peningkatan basis kultivasi mereka. Kata Raja Api diam-diam. Ternyata menjadi seperti ini. Yan Wei bergumam. Dan Lin Yi kehilangan semua ingatannya saat dia menerobos ke puncak alam kaisar tempur bintang sembilan. Pada saat itu, kami memberitahunya bahwa Qin Fei Yang membunuh keluarganya. Leluhur iblislah yang menyelamatkannya, menerimanya sebagai murid, dan mengajarinya kultivasi. Jadi sekarang, di dalam hatinya, yang ada hanyalah kebencian terhadap Qin Fei Yang. Raja Api diam-diam tertawa. Sial, sial. Yan Wei sangat marah dan meraung, kamu bahkan tidak bisa melepaskan seorang wanita. Kamu bajingan benar-benar tercelah. Haha. Raja Api tertawa dan mentransmisikan suaranya, tidak ada yang memaksanya pada awalnya. Dia memilih seni ketidakpedulian sendiri. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa kami tercelah? Lelucon yang luar biasa. Jika kamu tidak menipunya dan membujuknya ke kota ajaib, apakah dia akan mengembangkan seni ketidakpedulian tanpa tindakan pencegahan apapun? Yan Wei berkata dengan marah. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, itu memang masuk akal. Tetapi hal itu sudah terjadi. Apa yang dapat Anda lakukan? Bangunkan dia. Itu tidak akan mungkin terjadi. Sekarang, dia adalah senjata terbesar di tangan kita. Tentu saja, senjatanya digunakan untuk menghadapimu. Raja Api tertawa. Tapi dia juga mengirimkan suaranya. Bagaimanapun, Lin Yi ada di sebelahnya. Meskipun dia telah kehilangan ingatan masa lalunya, pikirannya baik-baik saja, jadi dia pasti tidak bisa membiarkan dia mendengar kata-kata ini. Adapun Yan Wei. Raja Api tidak peduli sama sekali. Karena Lin Yi sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Yan Wei. Yi, ini penipuan. Bangunlah, aku mohon. Yan Wei memandang Lin Yi dan berteriak. Dentang. Benar saja, seperti yang diharapkan Raja Api, Lin Yi tidak hanya tidak mempercayainya, tapi dia juga ingin membunuhnya. Pedang tipis yang menempel di leher Yan Wei bergerak sedikit, dan garis darah segera muncul. Melihat ini, Raja Api tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin dan berteriak, Nona Yi, kamu tidak bisa membunuhnya sekarang. Mengapa? Lin Yi bertanya. Raja Api berkata, Sima Kun meminta seseorang untuk mengirimnya ke sini. Jelas, dia ingin menggunakan dia untuk menangani Qin Fei Yang. Maksudmu, dengan mata ketidakpedulian? Lin Yi bertanya. Iya. Raja Api mengangguk. Lin Yi melirik Yan Wei, lalu menyingkirkan pedang tipis itu. Raja Api menyeka keringat dinginnya. Meskipun Lin Yi hanya lapion, posisinya di hati leluhur iblis lebih tinggi dari dia, Dewa Perang. Statusnya bahkan setara dengan Sima Kun dan Sima Yuan. Jadi bagi Lin Yi, dia tidak berani menyinggung perasaannya sama sekali. 1819. Mata terlupakan. Yan Wei mendengarkan percakapan keduanya, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Eyes of Oblivion adalah jiwa pertempuran mes. Yi. Raja Yan memandang Yan Wei sambil tersenyum dan berkata. Dia tidak mengirimkan suaranya. Jiwa pertempuran macam apa? Yan Wei bertanya. The Eyes of Oblivion sama dengan Art of Oblivion. Itu membuat orang melupakan segalanya. Kata Raja Yan. Lupakan segalanya. Yan Wei kaget. Ya. Tetapi ada perbedaan di antara keduanya. The Art of Oblivion hanya akan membuat penggarap kehilangan ingatannya sedikit demi sedikit. Tapi Eyes of Oblivion mes. Yi secara paksa menghilangkan ingatan orang lain dalam sekejap. Dan siapapun yang kehilangan ingatannya akan mendengarkan kata-kata nona Yi. Ini adalah mata kelupaan. Raja Yan tersenyum. Apa? Ada jiwa pertempuran yang menakutkan di dunia ini. Yan Wei kaget. Wajah Jiang Zeng Yi menjadi pucat saat mendengar kata-kata Raja Yan di artefak luar angkasa. Dia benar-benar tidak menyangka Lin Yi akan membangkitkan jiwa pertempuran yang begitu menakutkan. Bagi Lin Yi, baik Jiang Zeng Yi maupun Qin Yuan tidak terlalu memperhatikannya. Karena itu. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengarnya. Tunggu. Yan Wei tiba-tiba bertanya, Mengapa saya belum pernah mendengar Tuan Muda dan Pengajar Negara menyebutkan hal ini? Tuan Mudamu sama sekali tidak mengetahui hal ini. Bahkan di seluruh negara spiritual pada saat itu, kecuali Putri Duyung yang memiliki hubungan baik dengan Lin Yi, tidak ada yang mengetahuinya. Karena sejak Eyes of Oblivion terbangun, Lin Yi tidak pernah menunjukkan Battlesoul ini di depan orang lain karena dia juga tahu kalau Battlesoul ini cukup menakutkan. Jika disebarkan, dapat menimbulkan bencana yang fatal atau menarik perhatian beberapa orang yang berniat buruk. Sedangkan untuk Pengajar Negara, tentu saja kami juga bermaksud menyembunyikannya. Lagipula, ini bukan masalah sepele. Raja Yan diam-diam berkata. Kata-kata ini tentu saja tidak dapat didengar oleh Lin Yi. Yan Wei mengerutkan kening dan berkata, karena dia berada dalam kondisi spiritual dan tidak pernah membangunkan mata terlupakan, bagaimana kamu tahu. Awalnya kami juga tidak tahu. Awalnya, kami hanya pergi ke Lin Yi dan Putri Duyung untuk menangani Qin Fei Yang. Tetapi kemudian, di bawah pengawasan kami, kami secara tidak sengaja mendengar percakapannya dengan Putri Duyung. Saat kami mendengar tentang kekuatan ilahi bawaan jiwa pertempuran mereka, kami juga cukup terkejut. Kemudian, kami mengubah rencana kami. Menggunakan kehausan mereka akan kekuatan untuk memikat mereka ke Pulau Naga Iblis. Rencananya juga sangat sukses. Akhirnya mereka semua menjadi orang-orang kita. Raja Api mengirimkan suaranya. Haus akan kekuasaan. Yan Wei bergumam. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Apakah itu Lin Yi atau Putri Duyung, alasan mengapa mereka menginginkan kekuatan adalah Qin Fei Yang. Mereka ingin tetap berada di sisi Qin Fei Yang dan membantu Qin Fei Yang. Namun, leluhur Qin menggunakan poin mereka ini untuk mengelabui dan memanipulasi mereka. Mengapa hati manusia begitu jahat? Tiba-tiba, Yan Wei menyadari poin penting lainnya dan mengerutkan kening, Tunggu, jiwa pertempuran apa yang diaktifkan oleh Putri Duyung. Tuan muda Anda telah melihat jiwa pertempurannya. Tetapi Tuan muda Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan ilahi bawaan jiwa pertempurannya. Kekuatan ilahi bawaannya disebut mata kehidupan. Setelah mata kehidupan diaktifkan, ia dapat memberikan aliran vitalitas yang stabil kepada teman-temannya. Dan ini tidak ditargetkan pada satu orang saja, tapi pada rentang yang luas. Dengan kata lain, meski ada ribuan orang, mata kehidupan dapat memberikan vitalitas pada saat yang bersamaan. Bahkan jika Lautan Qi hancur, ia dapat diperbaiki secara instan dengan bantuan mata kehidupan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama Putri Duyung masih ada, teman-temannya akan memiliki tubuh yang abadi. Katakan padaku, bukankah kekuatan ilahi bawaan ini menakutkan? Raja api diam-diam tersenyum bangga. Yan Wei tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Lin Yi dan Putri Duyung telah mengaktifkan kekuatan ilahi bawaan yang begitu menakutkan. Eye of Oblivion, Eye of Life, ini hanyalah keberadaan yang menantang surga. Cukup menyenangkan membicarakannya. Kedua gunung emas ini awalnya milik Tuan Muda Anda. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Tapi apa hasilnya? Tuan Muda Anda tidak tahu betapa beruntungnya dia. Dia ingin meninggalkan mereka dalam keadaan spiritual dan tidak mempedulikan mereka. Sekarang, dia ingin memberi manfaat bagi kita. Tidakkah menurut Anda itu konyol? Raja api diam-diam berkata, kata-katanya penuh sarkasme. Bukannya Tuan Muda tidak mempedulikan mereka. Dia hanya tidak ingin mereka mengambil risiko bersamanya. Jangan katakan bahwa Tuan Muda tidak mengetahui kekuatan ilahi bawaan mereka. Bahkan jika dia mengetahuinya, Tuan Muda akan melakukan hal yang sama. Binatang tidak berperi kemanusiaan sepertimu tidak akan pernah mengerti niat baik Tuan Muda. Yan Wei berkata dengan tegas. Haha. Raja api tertawa dan berkata dengan sinis, jangan mencari alasan atas kebodohannya. Di dunia ini, hanya orang pintar yang bisa berdiri di tempat tertinggi dan mengabaikan rakyat jelata. Benar-benar. Mari kita lihat siapa yang akan tertawa terakhir. Apakah leluhur iblismu atau Tuan Muda ku? Yan Wei mencibir lagi dan lagi. Oke, mari kita tunggu dan lihat. Alis Raja api penuh dengan penghinaan. Dia menoleh untuk melihat Lin Yi Yi dan berkata, Nona Yi Yi, hapus ingatannya. Tunggu. Bagaimana dengan Putri Duyung? Apakah dia juga mengembangkan seni ketidakpedulian? Yan Wei buru-buru berkata. Dia tidak melakukannya. Tapi ingatannya telah dirampas oleh Nona Yi Yi. Kata Raja api. Apa maksudmu? Apakah itu berarti setelah ingatan itu dihilangkan oleh Eye of Oblivion, ingatan itu akan hilang selamanya? Yan Wei terkejut. Tidak, tidak, tidak. Lin Yi Yi dapat mengembalikan ingatan mereka kepada mereka. Atau bunuh Lin Yi Yi, dan ingatan mereka akan pulih. Tapi apakah menurutmu Lin Yi Yi akan mengembalikan ingatan mereka sekarang? Kalau begitu hanya ada satu jalan tersisa. Bunuh Lin Yi Yi, tapi dengan perlindungan kami, bisakah kamu membunuhnya? Saya kira bahkan Qin Fei Yang pun tidak akan mampu melakukan ini. Raja api tertawa diam-diam, mengungkapkan ekspresi seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Yan Wei terdiam. Setelah beberapa saat, dia melirik Lin Yi Yi dan menatap Raja api, Tuan muda, Anda tidak bisa melakukannya, tapi saya bisa. Ledakan. Aura destruktif tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Penghancuran diri. Itu benar. Dia memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri tanpa ragu-ragu. Karena Raja api adalah dewa perang, mustahil baginya untuk membunuh Lin Yi Yi di depan Raja api. Terlebih lagi, meskipun itu Lin Yi Yi, dia bukanlah lawannya. Jadi dia hanya bisa menggunakan penghancuran diri, berharap binasa bersama Lin Yi Yi. Jika dia melakukan ini, dia mungkin disalahkan oleh Qin Fei Yang, tapi dia tidak menyesalinya. Karena di matanya, tidak peduli apa hubungan antara Lin Yi Yi dan Qin Fei Yang, itu tidak masalah. Yang penting Qin Fei Yang baik-baik saja. Tapi melihat penghancuran diri Yan Wei, apakah itu Raja api atau Lin Yi Yi, mereka tidak tergerak sama sekali. Ekspresi mereka penuh dengan ketidakpedulian dan penghinaan. Salah satunya adalah dewa perang, dan yang lainnya adalah dewa semu. Yan Wei, seorang kaisar perang, ingin menghancurkan dirinya sendiri di depan mereka. Bukankah ini mimpi yang bodoh? Namun, saat Raja api hendak bergerak dan menghancurkan Laut Qi Yan Wei, kekuatan tak terlihat muncul, dan Yan Wei segera menghilang dari pandangan mereka. N. Raja api terkejut. Lin Yi Yi juga mengerutkan kening. Ledakan. Raja api kembali sadar dan segera melepaskan rasa ilahinya. Namun di ruang budidaya, dia tidak menemukan apapun. Apa yang telah terjadi? Raja api terkejut ketika dia keluar dari ruang budidaya. Dia melihat ke koridor kosong dan pintu pagoda iblis yang setengah tertutup. Dia kemudian melambaikan tangannya dan pintu pagoda iblis itu ditutup dengan suara keras. Setelah itu, Divine Sense menyelimuti seluruh lantai pertama menara iblis, tapi dia masih tidak menemukan apapun. Lin Yi Yi juga keluar dari ruang budidaya, berdiri di samping Raja api, dan bertanya, Apakah kamu menemukannya? Raja api menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka telah melarikan diri sebelum kamu menutup pintu menara iblis. Tapi kenapa kamu tidak menutup pintu menara iblis saat kamu masuk sebelumnya? Lin Yi Yi berkata dengan marah. Raja api tersenyum pahit dan berkata, Bagaimana aku tahu kalau dia punya kaki tangan? Jangan membuat alasan atas kesalahanmu. Saya akan melaporkan masalah ini kepada Tuhan saya nanti. Kata Lin Yi Yi. Nona, jangan. Saya akan segera mengejar mereka. Wajah Raja api berubah dan berkata dengan tergesa-gesa. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Lin Yi Yi berteriak. Iya-iya. Raja api menganggup berulang kali dan membuka pintu menara iblis lagi. Divine Sense menyelimuti segala arah, mencari sambil bergegas menuju jalan rahasia. Sungguh sia-sia. Lin Yi Yi mendengus dingin, berbalik, dan kembali ke ruang budidaya. Dia duduk bersilah di kasur dan terus bermeditasi dengan mata tertutup. Namun keduanya tidak tahu. Yan Wei dan Jiang Zeng Yi tidak pergi. Mereka berada di ruang budidaya saat ini. Di dalam benda dewa luar angkasa. Yan Wei memelototi Jiang Zeng Yi dan berkata, Saudara Jiang, apa yang kamu lakukan? Bagaimana jika keberadaanmu terungkap? Jangan khawatir, dengan batu jiwa tersembunyi, mereka tidak dapat menemukan kita. Tapi kamu, kamu terlalu impulsif. Kamu benar-benar menghancurkan diri sendiri. Pernahkah kamu berpikir bahwa penghancuran dirimu tidak bisa membunuh Lin Yi Yi sama sekali? Bagaimanapun, dia sekarang memiliki budidaya dewasemu. Kata Jiang Zeng Yi. Bagaimana mungkin aku tidak tahu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Apakah saya hanya melihat leluhur iblis menggunakannya untuk menghadapi Tuan Muda? Kamu juga tahu karakter Tuan Muda. Dia pasti tidak bisa membunuh Lin Yi Yi, jadi sebaiknya aku mengambil risiko. Yan Wei menghela nafas. Jiang Zeng Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak linglung ketika mendengarnya. Persona macam apa yang dimiliki Qin Fei Yang? Dia benar-benar membuat orang ini begitu setia hingga dia bahkan mengorbankan nyawanya. Pernahkah Anda berpikir bahwa jika Lin Yi Yi benar-benar mati karena kehancuran diri Anda, Qin Fei Yang mungkin akan menyalahkan Anda? Jiang Zeng Yi bertanya dengan tenang. Aku sudah memikirkannya, tapi itu tidak masalah. Kata Yan Wei. Sungguh pria yang setia dan berdarah besi. Jiang Zeng Yi menghela nafas secara diam-diam. Yan Wei melihat Lin Yi Yi digambar, dan niat membunuh muncul di matanya. Dia berkata, sekarang Raja Api tidak ada di sini, ini adalah kesempatan bagus. Kirimkan aku secepatnya. Aku sudah bilang bahwa penghancuran dirimu tidak bisa membunuhnya. Kenapa kamu begitu keras kepala? Saya juga menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini sesegera mungkin karena saya tidak bisa melakukan ini. Saya ingin menjadikan Anda sebagai bakat untuk Qin Fei Yang. Jiang Zeng Yi mendengus dingin. Jika orang setia seperti itu mengorbankan dirinya di sini, bukankah sayang? Lalu bagaimana menurutmu? Yan Wei menatapnya dengan marah. 1820 Aku berkata, Yan Tua, mengapa kamu hanya ingin memamerkan kekuatanmu? Tidakkah kamu memperhatikan bahwa ada seseorang yang lebih kuat darimu berdiri di depanmu? Jiang Zeng Yi berkata dengan marah. Di depan saya, Yan Wei terkejut sejenak dan melihat sekeliling. Tidak ada orang lain di sini kecuali saya dan Jiang Zeng Yi. Tunggu, apakah kamu sedang membicarakan dirimu sendiri? Tiba-tiba, Yan Wei mengerutkan kening dan menatap Jiang Zeng Yi. Ya, aku juga dewa sudo. Peluangku membunuh Lin Yi lebih tinggi darimu. Jiang Zeng Yi menatapnya tanpa daya. Tidak, 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 tidak. Yan Wei menggelengkan kepalanya dengan cepat. Mengapa tidak? Apakah kamu meremehkanku? Jiang Zeng Yi tidak senang. Tidak, tidak. Anda adalah salah satu tetua-tuan muda yang paling dihormati. Bagaimana saya bisa membiarkan Anda mengambil risiko? Lagipula, leluhur iblis sangat menyukai Lin Yi. Dia pasti meninggalkan sarana penyelamat nyawa untuknya. Mungkin niat membunuh leluhur iblis mengintai di tubuh Lin Yi. Bahkan mungkin saja pedang tipis yang diambil Lin Yi sebelumnya adalah artefak yang luar biasa. Dengan kata lain, jika kamu keluar sekarang, kemungkinan besar kamu akan menemui jalan buntu. Yan Wei berkata dengan suara yang dalam. Ternyata kamu juga mengetahuinya. Kukira kamu tidak mengetahuinya. Jiang Zeng Yi memutar matanya ke arahnya. Ah! Yan Wei tercengang. Saya tidak benar-benar ingin keluar dan membunuh Lin Yi. Saya hanya ingin Anda berdiri dari sudut pandang pengamat dan melihat situasi saat ini dengan jelas. Jiang Zeng Yi menghela nafas. Ternyata menjadi seperti ini. Yan Wei tiba-tiba sadar dan kemudian tersenyum pahit. Inilah yang disebut, penonton melihat permainan lebih jelas daripada pemain yang terlibat. Ketika dia ingin menghancurkan dirinya sendiri sebelumnya, dia tidak memikirkan masalah ini sama sekali. Tetapi ketika dia mendengar Jiang Zeng Yi berkata bahwa dia ingin keluar dan membunuh Lin Yi, pikirannya menjadi jernih. Semua kemungkinan langsung terpikirkan. Meski tadi kamu sedikit bingung, itu juga mencerminkan bahwa kamu adalah orang yang bisa melakukan apa saja untuk orang lain. Orang sepertimu layak untuk dijadikan teman. Jiang Zeng Yi tersenyum. Yan Wei tersenyum canggung dan berkata, tapi kita masih harus memikirkan solusinya. Kita harus bertanya kepada Qin Fei Yang tentang ini. Bagaimanapun, dia adalah karakter utama dalam masalah ini. Jiang Zeng Yi mengeluarkan kristal gambar dan mengirim pesan ke Luo Qingzu. Weng! Secepatnya! Sosok Luo Qingzu muncul. Jiang Zeng Yi berkata, Qingzu, segera temui Qin Fei Yang. Katakan padanya kita punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya. Yan Wei menambahkan, ini tentang Lin Yi dan Putri Duyung. Lin Yi. Putri Duyung. Luo Qingzu tertegun dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang jiwa pertempuran mereka? Bagaimana kamu tahu? Jiang Zeng Yi dan Yan Wei terkejut. Luo Qingzu berkata, kirin darah memberitahu Qin Fei Yang tentang hal ini. Jiang Zeng Yi bertanya, lalu bagaimana menurutnya? Dia menduga kamu pasti telah mengirimi kami pesan, jadi dia memintaku untuk memberitahumu agar tidak bersikap impulsif. Pantau saja situasi di Demon Capital. Adapun Lin Yi dan Putri Duyung. Ketika Luo Qingzu mengatakan ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat melankolis. Apa yang salah? Jiang Zeng Yi dan Luo Qingzu saling memandang dan memandang Luo Qingzu dengan curiga. Qin Fei Yang berkata jika dia benar-benar ingin membunuh Putri Duyung dan Lin Yi, dia akan melakukannya secara pribadi. Luo Qingzu menghela nafas. Mata Jiang Zeng Yi dan Luo Qingzu bergetar. Membunuh Lin Yi dan Luo Qingzu dengan tangannya sendiri mungkin lebih menyakitkan daripada kematian bagi Qin Fei Yang. Faktanya, kita semua tahu bahwa dianggan melakukan itu. Tapi untuk situasi keseluruhan, demi rakyat jelata, saya pikir dia pasti akan kejam. Kata Luo Qingzu. Jiang Zeng Yi dan Luo Qingzu mengangguk. Yan Wei menghela nafas dan berkata, Baiklah, jika ada berita, kami akan menyampaikannya kepada Anda sesegera mungkin. Yan. Luo Qingzu menganggup dan menasihati, kamu harus melindungi dirimu sendiri. Selain itu, menurut dugaan kami, sekarang keberadaanmu terungkap, leluhur iblis harus pindah ke ibu kota iblis. Jiang Zeng Yi dan Luo Qingzu saling memandang, dan ada sedikit kecemasan di wajah mereka. Mereka belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Dengan kata lain, mereka sudah memperingatkan musuh. Jangan khawatir, jangan salahkan dirimu sendiri, dan jangan ambil risiko untuk bertanya. Kata Luo Qingzu. Bagaimana jika leluhur iblis benar-benar pindah ke ibu kota iblis? Yan Wei mengerutkan kening. Biarkan alam mengambil jalannya. Kata Luo Qingzu. Mendesah. Jiang Zeng Yi dan Yan Wei menghela nafas, dan hantu itu dengan cepat menghilang. Luo Qingzu juga menyingkirkan kristal gambar itu dan menghela nafas, saya sangat berharap hasil akhirnya tidak terlalu kejam. Semua orang tahu posisi Lin Yi Yi dan Putri Duyung di hati Qin Fei Yang. Jika dia benar-benar membunuh mereka berdua, hati Qin Fei Yang pasti akan berdarah. Dan setelah itu, Qin Fei Yang juga akan mengaktifkan jurus keempat seni rahasia naga ilahi, gerbang kelahiran kembali, untuk membangkitkan mereka berdua. Ini adalah pemandangan yang Luo Qingzu tidak ingin lihat. Karena begitu gerbang kelahiran kembali diaktifkan, Qin Fei Yang akan membayar harga kehilangan seluruh budidayanya. Dia bahkan mungkin mati di tempat. Ibu Kota Setan Setelah mencari di sekitar Menara Iblis, tidak ada jejak Yan Wei dan Jiang Zeng Yi. Raja Api ragu-ragu lagi dan lagi. Pada akhirnya, dia mengumpulkan keberaniannya dan melaporkan masalah ini kepada Simakun. Tanpa keraguan. Simakun yang mengetahui hal ini langsung marah besar dan memarahi Raja Api. Tapi memarahi Raja Api tidak membantu. Simakun segera memerintahkan untuk menggeledah seluruh kota, tidak melepaskan orang yang mencurigakan. Pada saat yang sama, pengajar negara juga sangat marah. Dia juga cukup muak dengan Simakun. Dia sudah menyuruhnya untuk membunuh Yan Wei dan mengakhiri segalanya, tapi dia tidak mendengarkan. Sekarang, Yan Wei telah melarikan diri. Meski kekuatan Yan Wei sangat lemah, ancaman saat ini bisa dikatakan lebih besar dari Qin Fei Yang. Karena dia bisa mengendalikan pergerakan di Demon Capital dan melapor ke Qin Fei Yang kapan saja. Adapun apakah Yan Wei bisa menyampaikan berita itu kepada Qin Fei Yang, tidak ada keraguan. Meskipun image kristal Yan Wei hancur, dia masih memiliki kaki tangan. Karena dia adalah kaki tangan Yan Wei, dia pasti bisa menghubungi Qin Fei Yang di luar. Karena itu. Setelah tenang, pengajar negara, seperti yang diharapkan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya, segera menyarankan Simakun untuk segera pindah ke ibu kota iblis. Di dalam benda luar angkasa ilahi, Jiang Zeng Yi dan Yan Wei memasang ekspresi khawatir di wajah mereka. Tidak mudah bagi mereka untuk memberikan lokasi ibu kota iblis kepada Qin Fei Yang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa karena kecerobohan sesaat, upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Saudara Jiang, kami tidak memikirkannya dengan matang. Jika itu adalah tuan muda, dia pasti tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Yan Wei menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ya, jangan membuat masalah lagi, pantau saja pergerakan di sini agar kita tidak menimbulkan masalah lagi pada Qin Fei Yang. Kata Jiang Zeng Yi. Yan Wei mengangguk. Jika mereka benar-benar dapat membantu Qin Fei Yang, itu akan menjadi hal yang baik, tetapi jika semakin banyak mereka membantu, semakin banyak masalah yang akan mereka timbulkan. Di luar, kesengsaraan iblis batin belum berakhir. Sekarang, dia telah melewati 98 kesengsaraan surgawi, dan hanya ada satu yang tersisa. Tetapi pada saat ini, apakah itu Qin Fei Yang, dua lainnya, atau Blut Kirin, hati mereka sangat berat. Karena kesengsaraan surgawi yang terakhir adalah kesengsaraan yang sesungguhnya. Dan yang paling penting, iblis batin hanya memiliki sedikit kesadaran yang tersisa, seperti daun yang jatuh tertiup angin, mengambang di kehampaan. Sulit untuk dibayangkan. Apa yang akan terjadi ketika kesengsaraan surgawi yang terakhir terjadi? Retakan. Ledakan. Awan darah bergulung di langit, dan guntur serta kilat menderu. Kesengsaraan surgawi meliputi segala penjuru, membuat suasana menjadi sangat menindas. Melihat kesengsaraan surgawi yang terakhir masih belum berakhir, Zhao Tai Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, berapa lama waktu yang dibutuhkan. Apakah kita harus membunuh iblis batin agar bisa puas? Kesengsaraan surgawi ini digunakan untuk membunuh iblis batin. Lihatlah keadaan iblis batin saat ini. Mereka bahkan mungkin tidak akan mampu bertahan dari kesengsaraan surgawi sebelumnya, apalagi yang terakhir. Hampir mustahil bagi mereka untuk berhasil melewati masa kesusahan besar. Kirin darah menghela nafas. Tuan muda. Zhao Tai Lai menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Qin Fei Yang terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kilat berwarna merah darah di awan, matanya dipenuhi tekat. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar, dia harus membantu iblis batin melewati kesengsaraan ini dengan sukses. Retakan. Setelah sekitar 10 nafas. Dengan suara memekakan telinga, kesengsaraan surgawi terakhir akhirnya terbentuk, membawa aura destruktif saat meledak menuju iblis batin. Melihat kesengsaraan surgawi yang terakhir, mata Zhao Tai Lai, Tang Hai, dan Blut Kirin hampir keluar. Kesengsaraan surgawi ini setidaknya 10 kali lebih besar dari 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Itu seperti naga berwarna merah darah yang mengaum di kehampaan. Aura yang dipancarkannya bahkan lebih mengerikan. Tang Hai berkata dengan suara yang dalam, menurut penilaian saya, kekuatan kesengsaraan surgawi ini sebenarnya merupakan penjumlahan dari 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Zhao Tai Lai berkata, dengan kesengsaraan surgawi yang mengerikan, kecuali dewa turun, iblis batin pasti akan mati. Ini adalah takdir. Blut Kirin menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hidup ada di tanganmu sendiri. Jangan bergantung pada amal orang lain. Tapi tiba-tiba, suara Qin Fei Yang terdengar. Blut Kirin menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Ketika dia melihat mata Qin Fei Yang, dia bertanya dengan heran, apa yang ingin kamu lakukan? Hari ini, aku ingin bertarung dengan surga. Mata Qin Fei Yang bersinar terang. Dia tiba-tiba menginjak tanah dan berubah menjadi pelangi ilahi. Dia melonjak 90 ribu mil ke langit dan langsung menuju kesengsaraan surgawi. Tuan Muda. Ekspresi Zhao Tai Lai dan Tang Hai berubah. Blut Kirin juga sangat terkejut. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan Snow Python juga membuka mata lebar-lebar. Mereka memandang Qin Fei Yang dengan ngeri. Apa yang sedang kamu lakukan, tuanku? Ini kesengsaraanku. Aku tidak butuh bantuanmu. Mundur. Dalam kehampaan. Melihat Qin Fei Yang bergegas menuju kesengsaraan surgawi, iblis batin juga meraum dengan marah. Faktanya, dia mengkhawatirkan Qin Fei Yang. Karena dia secara pribadi telah mengalami 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya, tidak ada yang tahu lebih baik dari dia betapa mengerikannya kesengsaraan surgawi yang terakhir. Qin Fei Yang pasti akan mati jika dia terburu-buru. Jika aku bahkan tidak bisa melindungimu, lalu apa gunanya memiliki kekuatan seperti ini? Namun, Qin Fei Yang menutup telinga terhadap teriakan iblis batin. Dia berkata tanpa menoleh. Kamu bisa pergi dan melindungi yang lain. Aku hanyalah iblis batin iyah. Keberadaanku tidak dapat ditoleransi oleh surga. Apakah kamu idiot yang mempertaruhkan nyawamu untukku? Iblis batin meraum. Kamu bisa menganggapku idiot. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Sao Tua, Tang Tua, Jika saya tidak selamat, tugas menyelamatkan ibu saya dan yang lainnya akan diserahkan kepada Anda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.